Bulan lalu saya baru kembali dari Eropa. Dan di Eropa tentunya dengan program Unicorn, Eurodream, di sana banyak orang tanya, Anda datang dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Indonesia itu sebelah mana ya? Indonesia, Anda tau Bali gak? Oh Bali saya tau. Nah itu. Oh Indonesia bagian dari Bali ya? Oh Bali saya bilang. Bali bagian dari Indonesia. Bali begitu terkenal di sana. Bapak Ibu sekalian, saya bisa bicara depan Anda, karena berkat Tuhan yang mengkuasa, saya bisa hadir di sini. Dan juga bekat support system Unicorn. Begitu banyak leader yang berhak bicara depan Anda, tapi kehormatan bagi saya, hari ini saya diizinkan untuk men-sharingkan cerita saya kepada Anda. Jadi tepuk tangan dulu untuk support system kita Unicorn, United Core Vision. Support system yang luar biasa. Dan biasanya, saya kalau kemana-mana bicara seperti ini, biasanya sendirian. Dan kali ini, saya beruntung sekali, saya selalu, sejak bulan-bulan yang lalu, selalu ditemani oleh seorang wanita cantik di samping saya. Saya tahu banyak yang iri, tapi tepuk tangan dulu untuk istri saya, Ibu Syana. Rasanya enak sekali, karena Ibu Syana men-support saya di bisnis ini, dan kalau Anda berpasangan, salinglah Anda mendukung di usaha ini. Jalankan bisnis ini secara berpasangan, itu lebih enak. saling men-support. Anda menjadi lebih solid. Oke, saya ingin memperkenalkan diri saya bagi Anda yang belum kenal saya. Nama saya Franciscus Saverius Joko, sebetulnya. Nama Joko belakangnya itu, katanya nama Jawa. Betul, saya asli Jawa. Tapi, di Jawa yang sebelah barat. Jawa barat maksudnya. Bukan Jawa tengah atau Jawa timur. Nah, kalau di sana biasanya Joko jadi Jaka. Itu bedanya. Tapi saya tetap namanya Joko, dan katanya itu artinya laki-laki sejati. Ya, bangga juga ya. Nah, saya anak pertama dari tiga bersaudara. Jadi, semuanya laki-laki. Saya anak paling sulung. Dan, saya lahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Keluarga yang tidak berlebihan. Rumah kami biasa-biasa saja, dan, ayah saya adalah seorang pekerja keras sejati. Betul-betul pekerja keras. Beliau, dari mulai dulu, berpengalaman sebagai, supir, truk. Buruh tekstil, tukang sablon, segala macam beliau bisa. Pokoknya beliau kerja keras. Dan juga ibu saya juga sama. Ibu rumah tangga sekaligus juga, dia tukang masak. Dia buka catering untuk membackup ekonomi keluarga. Dan, kedua-duanya ini, paduan yang sangat serasi. Mereka berdua pekerja keras sejati. Dan mereka menghabiskan begitu banyak waktu, dalam kehidupannya, demi anak-anaknya. Kerja keras, gak pernah berhenti, gak pernah berhenti. Dari siang sampai malam, dan saya lihat, saya salut sekali, saya bangga sekali punya orang tua, seperti beliau berdua. Tapi ada satu hal, saya takut. Saya memandang, wah, kalau gitu, hidup harus seperti itu. Hidup harus kerja keras. Itu yang saya takutkan waktu itu. Saya salut sekaligus, saya takut juga. Nah, itu keluarga saya, dan saya secara pribadi pun, bukan orang yang luar biasa. Justru waktu kecil, saya begitu banyak kekurangan. Terutama secara fisik. Jadi, saya dilahirkan, saya membawa satu penyakit, dan berlangsung selama 12 tahun, saya menderita penyakit yang namanya asma. Minimal sebulan sekali asma saya kambuh. Kena dingin sedikit, batuk, pilk langsung, kambuh lagi asmanya. Bahkan biasanya sebulan dua kali, rutin, konsisten penyakitnya. 12 tahun Anda bayangkan, selama itu saya sering sekait asma, dan dari situ saya selalu konsumsi obat-obatan kimiawi. Kimia dari dokter. Nah, saya sudah terbiasa dengan obat, akhirnya nafsu makan saya berkurang, dan saya jadi tubuhnya kurus. Kurus. Makanya tadi cita-citanya pengen kayak adera. Nah, karena dulu waktu kecil, saya merasa paling kurus diantara teman-teman yang lain, paling pendek juga, tubuh saya betul-betul. Dibanding yang lain, saya tertinggal secara pertumbuhan. Dan itu bikin saya jadi minder dalam hal fisik. Saya tinggal di sebuah rumah, rumah itu rumah tua, rumah di mana keluarga besar tinggal di sana, jadi ramai sekali di rumah itu banyak anak-anak. Saya tidak sadar bahwa ternyata selama itu orang tua saya belum punya kemampuan untuk punya rumah. Saya pikir itu rumah orang tua saya, rumpang di rumah mertua, pondok mertua indah katanya. Saya di situ, karena rumah saya di dalam gang, jadi saya sering bergaul. Waktu kecil, saya punya banyak teman, tetangga-tetangga. Kalau rumah dalam kompleks, biasanya sulit bergaul. Waktu kecil itu, karena di sekolahan saya minder, saya sering mainnya di rumah. Di rumah, saya sering bikin home meeting. Kumpul-kumpul di rumah, jadi saya sering undang orang, datang ke rumah, main di rumah saya. Saya selalu jadi tuan rumah waktu itu. Kami sering main yang raja-rajaan, main kerajaan-kerajaan, dan saya selalu jadi rajanya waktu itu. Dan itu sudah terbiasa, setiap main raja-rajaan, to be continue, besoknya saya jadi raja lagi, terus saja. Sampai suatu kali saya sering ditanya, kalau orang lain ditanya, anak-anak yang lain ditanya oleh gurunya di sekolah, mau jadi apa nanti besar? Jadi dokter, Bu. Ada yang jadi pilot, jadi astronot. Saya ditanya mau jadi apa kamu? Jadi raja, Bu. Nah, kok jadi raja? Dia bingung juga. Tapi kan yang namanya anak kecil, gak bisa dibantah. Saya memikirkan, begitu enaknya, kalau kita jadi seseorang yang bebas. Yang namanya raja, bebas menentukan, kalau di film-film saya belajar, bebas menentukan mau apa, hari itu mau makan apa, semuanya tersedia, mau pergi kemana saja, ternyata dari kecil, saya sudah tahu apa yang namanya freedom, atau bebas. Saya suka hal seperti itu. Dan kalau saya baca di buku, nama saya, Franz, nama depan saya, itu artinya memang orang bebas. Itu rumah saya. Nah, disitu punya keterbatasan. Tadi rumah, lalu, nah, saya juga kalau kemana-mana, karena rumah saya dalam, gang, saya gak punya kendaraan. Akhirnya setiap hari, kerjaannya, kalau mau kemana-mana, selalu harus nebeng mobil. Mobil yang selalu lewat di jalan setiap hari. Mobil umum maksudnya. Supir saya banyak, mobil saya juga banyak, gunta-ganti setiap hari. Jadi, saya bangga dengan itu semua. Nah, kalau saya sekolah, dari mulai TK sampai SMA, itu saya naik angkot setiap hari. Jadi, sudah terbiasa, tidur di angkot, kadang makan di angkot, dan sebagainya. Saya pernah mengalami angkot saya, tiba-tiba mogok, lalu gak lama mesinnya terbakar, pengalaman pokoknya banyak sekali. Angkot supirnya ngantuk, nabrak itu udah sering. Segala macam, saya punya pengalaman dengan angkot. Dan kalau saya pulang sekolah, teman-teman yang lain masih nunggu dijemput, sekolahan, saya tunjuk aja, mobil yang saya tunjuk, langsung berhenti, saya langsung naik, langsung pulang. Itu hebatnya kalau kita naik angkot. Saya bangga lagi waktu itu. Wah, lebih keren saya dibanding teman-teman saya. Di situ saya melihat bahwa ternyata, sebetulnya, kehidupan saya di bawah rata-rata. Begitu banyak orang yang lebih nyaman. Kalau saya pulang naik angkot, enak dari sekolahan tinggal tunjuk, tapi kalau sudah nyampe dekat rumah saya, itu saya harus jalan kira-kira 1 sampai dengan 2 kilo. Setiap hari seperti itu. Sekalian olahraga lah pikiran positif saya. 1 kilo, 2 kilo. Sehari, dua hari, gak apa-apa seminggu. Lama-lama bosan juga. Jadi saya sering males pulang. Akhirnya sering nongkrong di sekolahan. Saya memperhatikan bagaimana keadaan sekolah saya. Nanti saya ceritakan. Sebelumnya saya merasakan banyak hal yang tidak nyaman yang saya alami. Ketidaknyamanan itu membuat saya bertanya-tanya, kenapa sih? Kok hidup saya seperti ini? Kok orang lain lebih enak? Saya cuma merasa bahwa, oke, gak apa-apa, hari ini saya tidak nyaman. Minimal saya punya banyak pengalaman. Anak-anak lain gak punya pengalaman seperti saya. Pikiran positif saya itu. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, ketidaknyamanan saya dari sejak kecil itu menjadikan satu yang bermanfaat bagi saya. Itu menjadi bahan bakar saya untuk saya bisa sukses sampai hari ini. Itu berkat, saya merasa bahwa itulah hal yang memotivasi saya untuk menjauhi ketidaknyamanan itu mendekati apa impian-impian saya. Dan di bisnis ini saya belajar, saya telusuri ternyata ada yang namanya pain and pleasure. Mungkin Anda pernah dengar. Kalau listrik, ada yang positif, negatif. Kalau positif, negatif, Anda colok dua-duanya pakai tangan Anda, nah itu ada strum. Itu positif dan negatif. Jadi manusia ini ada pain, ada pleasure. Ada sesuatu yang dalam hidupnya tidak disukai oleh dia. Itu namanya pain. Sesuatu yang menyedihkan, menyebalkan, sesuatu yang dibenci, keadaan yang tidak suka itu pain. Pain itu akan mendorong seseorang untuk menjauhinya. Dan ada yang namanya pleasure. Pleasure itu sesuatu yang didambakan, impian, sesuatu yang diinginkan. Kalau bahasanya Pak Heru, pleasure ini dream book, kalau pain ini ketakutan book katanya. Ini yang kita hindari. Dari kecil ternyata saya punya pain yang saya hindari sehingga saya mencari apa pleasure saya. Itu manfaatnya buat saya. Jadi saya sekolah di sebuah sekolahan yang Borju, di kota Bandung. Sekolah ini sangat terkenal. Saya tidak perlu sebut namanya. Nah, disitulah tempat sekolah para anak-anak orang yang hidupnya di atas rata-rata. Para pemilik perusahaan tekstil, perusahaan showroom mobil, dan sebagainya, pabrik sepatu. Wah, pokoknya yang punya pabrik, yang punya pabrik. Yang punya showroom, dan sebagainya. Nah, disitulah saya bersekolah. Disana setiap hari saya mengamati ternyata, wah, hidup mereka ini betul-betul enak. Pulang sekolah, mereka dijemput mobil yang sangat mewah. Mobil apa saja, kalau saya lihat di televisi ada, atau di majalah, beberapa hari kemudian di sekolah saya ada. Menarik sekali. Jadi saya sering kurang telat, saya suka duduk disana, saya perhatikan, wah, mobil-mobilnya bagus-bagus ya. Ada mobil sport, mobil sedan mewah, ada yang pakai jeep, gagal sekali. Seperti itu, setiap hari, sehingga saya sampai sekarang mengerti otomotif, karena gagal-gagal itu. Saya belajar tiba-tiba mobil, segala macam saya tahu. Dan itu juga lah salah satu awal saya membangkitkan impian saya. Wah, suatu kali saya pengen punya mobil yang ini. Suatu kali saya pengen mobil itu. Suatu kali saya pengen yang ini, pengen ini, pengen ini. Saya terus afirmasi setiap hari saya bangun impian saya di sekolah. Dan saya juga mulai tertarik, karena pulang telat saya sering nebeng pulang. Kadang-kadang ikut teman-teman saya, nyobain naik mobil yang enak, wah, ternyata enak juga jadi orang kaya. Ya, mobilnya nyaman, jauh sekali dibanding angkot. Bapak-Ibu tahu ya, kalau naik angkot, saya enggak tahu di sini ada angkot enggak? Ada ya. Nah, kalau angkot di kota Bandung itu, Anda dijamin kalau naik angkot itu enggak akan bisa tidur. Enggak akan ngantuk. Karena pengemudinya luar biasa itu. Seolah-olah saya merasakan itu rodanya itu enggak bundar itu sebetulnya. Oke, di kanan beloko ayam, bahasa Sundanya gerada geruduk gitu ya. Bergejolak mobilnya. Nah, kalau ini mobilnya smooth, ada lagunya gitu ya. Wah, tenang sekali naik mobil ini, AC-nya dingin ya. Wah, saya bilang ini memang enak. Selama ini saya perhatikan dari luarnya, dalamnya lebih enak lagi. Wah, ini nih impian saya. Kadang-kadang saya diajak mampir, makan siang oleh orang tua, teman saya itu makan siang dulu di satu tempat, di cafe yang bagus. Lalu pulang ke rumahnya, dan saya lebih bengong lagi lihat rumah-rumah mereka. Rumahnya besar-besar, halamannya. Nah, pembantunya itu tinggal di satu pavilion. Nah, pavilion itu sebesar rumah saya. Itu pavilion pembantunya. Nah, jadi rumahnya besar sekali. Saya lihat di belakangnya dibikinin lapangan basket. Di tengah ruangan besar itu ada sebuah piano besar. Ternyata kakaknya seorang pemain piano. Makan siang, sambil memandang ada taman yang indah, ada bonsai di sana, ada air terjun. Wah, betul-betul luar biasa lah rumahnya. Nah, itu menjadikan sejak kecil saya punya impian-impian yang besar. Saya mulai bisa merasakan kehidupan mereka, walaupun hanya sementara kalau saya pulang sekolah. Setelah itu, saya kembali lagi ke rumah. Nah, ada satu hal yang saya gak bisa nikmati, yaitu kalau mereka sudah masa liburan. Liburan ke luar negeri, pergi ke Eropa, jalan-jalan ke Australia, naik krus, kapal pesiar. Wah, itu yang bikin saya ngiler, tapi saya gak mungkin kan nebeng. Eh, boleh gak gue ikut liburan? Kan gak mungkin ya, ngerepotin ya. Nah, itu yang saya gak bisa rasakan, dan itu juga menjadi salah satu impian saya waktu itu. Ya, waktu kecil. Itu saya gabungkan setiap hari, dan disitu, ya, saya punya impian besar, tapi ketika saya pulang dari rumah itu, ya, kembali naik angkot lagi. Ya, impian sama kenyataan, kok jauh banget sih. Ya, naik angkot lagi, jalan lagi satu sampai dua kilo ke hujanan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, ada gak ada yang pernah merasakan seperti itu, atau sekarang sedang merasakan? Anda punya impian sangat besar. Ya, impian besar, Anda punya dream book, punya tempel gambar mobil yang Anda suka, rumah yang Anda suka, tapi ternyata ketika Anda sadar dari lamunan Anda, ya, Anda sedang ada di pinggir jalan, lagi hujan besar, Anda sedang nungguin motor Anda di tambal bannya. Ya, padahal yang dibayangin mobil yang enak sekali, empuk, tapi kenyataan beda. Betul? Ya, siapa yang merasa impian Anda sama kenyataan masih jauh sekali sekarang? Wah, ya, tapi tepuk tangan dulu untuk Anda, kalau Anda seperti itu, Anda seperti saya, ya, Anda lakukan bisnis ini dengan serius, suatu kali Anda akan menggantikan saya bicara di panggung ini, Anda akan bercerita seperti saya, ya, itu akan menjadi cerita yang sangat menarik, ya, nah, waktu itu dari kecil saya sudah mengalami hal-hal seperti itu, impian, tapi kok jauh sekali deh kenyataan, ya, dan, akhirnya saya sering afirmasi, ya, saya sering melamun, kalau saya mandi, saya makan, saya sering dimarahi, karena mandi bisa satu jam, ya, mandi, nyadok air, sampai airnya habis, saya baru sadar saya belum siampu, belum sabunan, karena saya lagi melamun, ya, wah, mandi ya, saya melamun, sedang ada di rumah yang indah, ya, sedang tiduran, sambil nonton home theater, segala macam, akhirnya airnya habis, ya, kalau lagi makan, saya bengong, saya makan, kadang-kadang lauknya gak disentuh, nasinya doang habis, ya, itu sering terjadi, dan mama saya sering marah, ternyata, apa yang saya lakukan, saya sambil melamun, itu saya sambil membayangkan, saya baru tahu, itu namanya adalah, afirmasi, ya, saya membayangkan, menvisualisasikan, apa yang saya mau, betul-betul kuat, dan, itu semua berguna, karena hari ini, apa yang saya bayangkan itu, sudah menjadi kenyataan untuk saya, lewat bisnis ini, nah, jadi itu yang saya lakukan waktu itu, dan ternyata, ada sedikit jawaban, ya, saya masuk ke SMA, nah, di SMA kelas 3, ada teman saya bilang, eh, kamu mau coba bisnis gak, wah, anak SMA bisnis kan keren juga, ya, bisnis apaan, ya, pokoknya ikut dulu sama gue, ya, ada seminar bagus, ya, nah, waktu itu saya diundang ke sebuah seminar, ya, seminarnya seperti ini, ya, lalu disitu ketika pembicaranya, diperkenalkan ada sebuah klip, wah, di klip itu dilukiskan bagaimana hidupnya begitu enak, ya, lifestyle-nya sebegitu menggoda saya, ya, bisa pembicaranya itu, berpergian dengan mobil yang mewah yang saya impi-impikan, ya, waktu itu mereknya BMW, dan pembicara itu punya kebebasan waktu, ada simbol di mana jam wakernya dibuang, ya, lalu dia bisa berenang setiap saat katanya, hari apapun juga, hari kerja dia, wah, ini orang enak sekali hidupnya, ya, dan saya pengen kayak dia, nah, saya ikuti seminar itu, dan saya semangat sekali, kok semua yang ada di klip itu, yang dibicarakan oleh pembicara itu, itu kehidupan yang saya mau, ya, kehidupan yang betul-betul saya inginkan selama ini, wah, ini bisnis bagus, ya, akhirnya saya ikut, nah, saya baru sadar, itu bisnis namanya MLM, ya, nah, konon itu MLM tertua di dunia katanya, ya, saya ikuti MLM itu, saya gak peduli, yang penting impian saya bisa dicapai, wah, saya kerja keras, saya sering pulang malam, ya, saya udah mulai lupa sama pelajaran sekolah, dari kecil, dari sejak TK, sampai SMA, saya termasuk yang berprestasi, dan gak pernah, lolos dari 10 besar, ya, dan gak pernah ada nilai merah di rapot saya, tapi kali itu, saya betul-betul cuek sama pelajaran, ya, karena saya melihat bahwa impian saya sudah di depan mata, nah, saya lakukan dengan kerja keras, ya, betul-betul lupa waktu, sampai malam, pulang malam, besok pagi sudah berangkat lagi sekolah, pulang sekolah, langsung home meeting, dan sebagainya, dan ternyata, hanya berlangsung 3 bulan, 3 bulan, pembagian rapot, dan di rapot saya, 1 angka merah, pertama kali dalam seumur hidup saya, matematika lagi, 4, ya, boleh, ya, nah, itu rekor, dalam hidup saya, saya belum pernah ada angka merah, dan kali itu ada angka merah, tentu saya orang tua saya syok, ya, wah, kok bisa seperti ini, akhirnya saya dipertanyakan, kenapa pulang malam segala macam ketahuan, ya, saya berbisnis, udah, gak usah bisnis-bisnisan, ya, yang penting sekolah dulu, itu yang dikatakan orang tua saya, akhirnya lampu merah itu menyala, ya, saya akhiri bisnis itu, cuma 3 bulan, ya, membuahkan satu orang downline, ya, menghasilkan satu orang downline, dan bonusnya no, ya, tapi menyisakan banyak sikap positif, dan saya punya dream book, yang saya buat waktu itu, itu yang menjadi satu bekal saya, ya, nah, saya bilang dalam diri saya, suatu kali saya akan cari lagi bisnis ini, saya akan jalankan bisnis ini untuk mencapai impian saya, itu yang saya pikirkan pada saat itu, ya, nah, akhirnya menurut dengan orang tua saya, saya lulus SMA, saya masuk kuliah seperti apa yang saya mau, saya masuk jurusan komputer, nah, disitu ketika saya kuliah, saya mulai mendengarkan isu-isu yang bicara tentang, wah, bisnis MLM itu gak jalan, ya, MLM itu cuma nipu-nipu, ya, wah, saya penasaran, ya, saya cek, saya telepon sponsor saya yang dulu, ya, saya telepon aplankan saya, ternyata betul, semuanya sudah muntaber, sudah gak ada yang jalanin lagi bisnis MLM itu, ya, semuanya sudah bubar, satu pun gak ada, dan anehnya mereka kalau ditanya kan saya positif nih, saya cuma nanya, gimana bisnisnya, wih, tersinggung, mukanya langsung merah, langsung marah gitu, wah, ternyata dia trauma, ya, nah, saya gak tahu, saya masih tetap positif, tapi dengan fakta seperti itu, saya mulai berpikir, wah, impian saya mungkin tidak semudah itu dicapai lewat bisnis seperti itu, ya, mungkin saya harus ikuti jalur yang benar, kuliah, IP tinggi, ya, lalu cari kerja yang terbaik, cari gaji besar, ya, itu yang saya cita-citakan akhirnya, berlangsung begitu, saya kuliah dengan sangat serius, saya jalankan, nah, saya pernah dengar dari teman-teman yang sudah lulus, katanya kalau mau dapat kerjaan gampang, itu jangan cuma lulus IP tinggi, tapi harus punya nilai plus, ya, di CV kita harus ada pengalaman, pengalaman-pengalaman ikut seminar, ya, pengalaman dapat sertifikat organisasi, jadi pemimpin ini, jadi ketua himpunan, dan sebagainya, ya, akhirnya saya berpikir, oke, kalau gitu saya harus jadi mahasiswa plus, ya, saya mulai aktif berorganisasi, apapun juga saya ikutin, dari Kepalang Merahan, Tim Sar, ya, pencinta alam, ya, saya juga terlibat fitness tadi, ya, lalu juga klub bela diri, segala macam saya ikutin, semuanya, ya, nah, dan saya sering ikut seminar-seminar pengembangan diri, ya, apapun juga saya nabung, disitu saya ikut, ya, nah, satu kali ada sebuah seminar yang saya ikuti, waktu saya sudah menginjak di semester 6, ya, bukan seminar, training sebetulnya, di semester 6, ketika saya sudah mengambil skripsi saya, sudah ada topiknya, ada training bagus, ya, pengembangan diri, nah, saya mulai ikut, kan di akhir-akhir, setelah mau lulus, apalagi, harus sering ikut seminar, training, dan sebagainya, supaya CV-nya panjang, ya, nah, itu yang kata orang, betul ya, seperti itu, nah, dan disitulah sebetulnya saya berjodoh, ya, dengan kesuksesan saya, saya masuk ke training itu, ya, saya duduk, saya ikuti trainingnya dengan sangat serius sekali, dan ternyata ada satu peserta training, ngomong-ngomong itu training khusus untuk mahasiswa, tapi ada satu peserta yang konon katanya mahasiswa, ya, datang dengan pakaian sangat rapi, jalannya sangat serius, duduk di sebelah saya, ya, gak senyum sama sekali, kelihatannya agak sombong gitu orangnya, orang ini mulai kenal saya, kenalan, dan begitu kenal, orang ini lebih banyak ngomong dibanding trainer-nya, ya, ngomong terus, ya, wah, saya bilang ini orang jatuh cinta sama saya kali, ya, nah, ngomong terus, segala macam diceritain, dan ternyata menarik juga apa yang dia katakan, ya, nah, di akhir hari itu training, kita ada tujuh hari, dan itu hari kedua, kalau gak salah saya kenal dengan dia, nah, dia bilang, saya punya bisnis, bisnis ini cocok buat orang kayak lo, ya, orang yang senang organisasi, ya, orang yang senang kepemimpinan, ini cocok banget, ya, bisnis apaan, saya bilang, oh, itu bisnis network, 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 oh, karena saya orang komputer, network kan internet, oh, bisnis warnet, ya, oke, saya bilang, iya deh, emang gimana cara-caranya, supaya gue bisa ikut bisnis itu, oh, ini bisnis benar-benar bagus nih, bisnis baru nih sekarang, ya, nah, kalau mau ikut, gue gak bisa jelasin banyak-banyak, lo datang aja nanti hari Sabtu, hari Sabtu kita ada pertemuan, disana baru dijelasin lebih lengkap, oh, oke, hari Sabtu, eh, kok hari Sabtu saya bilang, kalau hari Sabtu kan, pantang kemana-mana, kecuali ngunjungin pacar, ya, nah, waktu itu saya punya pacar, dan saya cuma bilang, oke deh, nanti gue datang, dalam hati gue gak bakal datang, ya, ngapain gue datang lo pertemuan hari Sabtu, malam minggu, ya, nah, akhirnya saya lupa, saya gak pernah datang ke pertemuan itu, ya, nah, hari Rabu berikutnya, training hari ketiga, jadi minggu ketiga, eh, temen saya ini datang lagi, wah, saya mulai ingat, waduh, iya, waktu Sabtu kan saya gak datang, waduh, saya punya utang sama dia, gak enak, bener aja dia duduk di sebelah saya lagi, dia langsung nanya, eh, lu kok gak datang, waduh, mati gue jelasinnya gimana, ya, nah, saya bilang, wah, sorry, acaranya banyak, ya, kebetulan ada yang ulang tahun, saya udah janji datang, gak bisa dibatalin segala macam, wah, saya punya banyak alasan, pokoknya saya sibuk, ya, oh, yaudah, tapi sayang banget lu gak datang, ya, nah, ini bisnis, itu betul-betul bagus, bisnis ini, ya, ini investor terbesar dari Cina, ya, dan, wah, masa depan lu, kalau lu join di bisnis ini bener-bener bagus, ya, bener-bener, disini praktek kepemimpinan, orang seperti lu tuh potensinya sangat besar disini, pokoknya saya dibikin penasaran, terus dia ngomong, akhirnya saya capek dengerinnya, dan saya bilang, iya ya, jangan-jangan bisnisnya memang menarik, gitu, saya dibikin penasaran, ya, nah, dan saya memutuskan, oke, Sabtu ini saya akan datang, ya, nah, Bapak Ibu sekalian, Anda hadir disini, siapa yang baru pertama kali hadir di seminar, vision seminar ini, ya, oke, kita beli aplaus dulu untuk rakan-rakan yang baru, Bapak Ibu, Anda hadir karena Anda penasaran, ya, karena orang yang mengundang Anda, pintar sekali mengundang Anda, ya, nah, saya pun demikian, ya, saya waktu itu diundang, nah, mungkin Anda merasa terjebak hari ini, tapi Anda lihat, di akhir pertemuan ini, Anda akan betul-betul bersyukur, karena Anda diundang ke pertemuan ini, Anda akan berterima kasih pada orang yang mengundang Anda, karena hidup Anda akan berubah, nah, saya mutusan untuk hadir, dan, saya pikir, wah, nanti dulu, kalau bisnis yang dibagi-bagiin, ditawar-tawarin ke orang, kayaknya bisnis network yang MLM itu loh, ya, saya mulai mikir, wah, jangan-jangan yang dulu saya pernah ikut, dan katanya gak jalan, wah, kalau gitu bahaya, kalau saya datang sendirian, ya, akhirnya satu kelas training itu, ada beberapa orang, saya mulai mempengaruhi mereka semua untuk hadir, ya, jadi saya ketika pertama kali diundang, saya sudah pinter mengundang orang, ya, saya undang, kira-kira ada 10 orang yang komit mau datang janjian sama saya, hari Sabtu itu datang, wah, saya tenang, seandainya ini bisnis menjebak saya, toh banyak yang terjebak, saya pikir begitu, ya, saya gak sendirian, nah, jadi, Sabtu itu, saya datang, hadir di sana, ya, saya tunggu di depan, sampai semua teman saya datang, baru saya masuk, ya, saya masuk, belum apa-apa, udah dimintain duit di depan, ya, register dari itu masuk, wah, pertemuannya sepi, ya, gak terlalu banyak, akhirnya orang datang banyak, dan ternyata, ruangan itu penuh, karena teman-teman saya yang datang, sebetulnya, ya, ruangannya gak terlalu penuh harusnya, nah, jadi saya ikuti pertemuan itu, dan, wah, ternyata ini pertemuan lain, dari yang saya duga, ya, oh, bukan MLM nih, bukan seperti yang dulu, ya, pertama kali yang muncul, orang menjelaskan produk, produk dari Cina, bagus sekali, saya betul-betul, wah, saya belum pernah lihat produk seperti ini, ya, kalsium terbaik di dunia, ya, lalu disitu ada yang kesaksian, yang sudah sakit kakinya, tiga hari minum, berkahwinan sakit kaki, langsung sembuh, ya, lalu ada yang, wah, macem-macem, diabetes dan sebagainya, wah, ini produk apa nih, ya, saya lupa, loh, iya, katanya bisnis, nah, tuh, kalau warnet, kenapa kesehatan, kok gak nyambung gitu ya, wah, ini gejalannya udah mulai jelek nih, ya, nah, ternyata, sesi kedua, majulah teman saya itu, teman saya maju, wah, semua orang tepuk tangan ini orang, kok, betul-betul kayaknya ditunggu-tunggu oleh semua orang, ya, dia bicara dengan antusias, dia mulai menggambar, ya, bintang dua, kalau dapat yang bintang dua, ya, dapat 215 ribu, bintang tiga, kalau bintang tiga, 485, bapak ibu ternyata itu MLM, ya, waduh, ya, hati saya langsung, apa, tenggorokan saya langsung, saya langsung tuntun ludah, ya, nafas rasanya, asma saya mau kambuh, ya, nah, padahal udah sembuh, dari sejak SD kelas 6, ya, wah, ini kan yang dulu, wah, bener kan, gue terjebak, ya, untung aja, teman saya banyak, ya, wah, kalau nanti, dia pasti mau follow up, saya kabur duluan, biar teman saya di follow up, nah, itu saya rencanakan, ya, nah, terus saya ikutin, sampai selesai, dia presentasi dengan sangat semangat, tapi saya udah gak mau denger, saya gak konsen, ya, nah, selesai, teman saya pada pulang, ternyata teman saya lebih cepat pulang dibanding saya, mereka lebih gesit, ya, pulang semua, tinggal saya sendirian, karena saya ke WC, waduh, udah gak ada, saya mau keluar, dicegat sama teman saya, wah, kena, ya, teman saya bilang, gimana, bisnisnya, bagus kan, menarik kan, ya, lumayan, saya bilang gitu, ya, terus, gimana, ya, lu pasti join kan, oh, ntar dulu, gue pikir-pikir dulu dong, ya, ada gak bahannya, biar saya bisa pertimbangin, saya bisa pikir-pikir, oh, ada, dia kasih fotokopian dengan gagahnya, dikeluarkan dari tasnya, set, fotokopian, hitam putih, bahasa Mandarin, ya, keluar, nah, saya bingung, bisnis besar, wah, bisnis besar, investor besar dari Cina, segala macem, ya, bahasa Cina betul, tapi fotokopian, ini bukan bisnis besar, saya pikir gitu, ya, oke deh, yaudah, nanti gue pelajari, gue, gue nih orangnya, kalau ada sesuatu harus dipelajari dulu, saya bilang gitu, wah, kalau gitu tepat dong, wah, kenapa, besok ada pertemuan, lu bisa belajar, waduh, salah saya bilang, ya, saya ngomong, saya suka mempelajari, langsung di jebak sama dia, besok ada pertemuan, namanya NDT, ya, lu dateng aja ke sana, kalau bisa yang, semua teman-teman yang barusan, itu lu undang lagi, ya, di pertemuan itu lu akan belajar, wah, disitu tujuh sesi lengkap, ya, kalau tadi dateng cuma dua jam, nanti besok, ya, durasinya enam jam, waduh, lebih gawat, saya bilang, mau belajar apa, enam jam, ya, nah, oke, tapi terus terang, dia bilang, lu potensial, dan lu ini leader, belum apa-apa, lu bisa undang sepuluh orang, potensi lu sangat besar, ingat kata-kata gue, kata dia, ya, lu pulang malam hari ini, pastiin besok ketemu lagi sama gue disana, oke, gitu, ya, malam itu saya pulang, gak bisa tidur, saya renungkan bisnis itu, ini bisnis kok kayak gini ya, kayaknya sesuai sama impian saya yang dulu, jangan-jangan ini bisa menghidupkan impian saya, tapi katanya MLM gak jalan, MLM itu kan tipu-tipuan, wah, saya berkecamuk, sampai akhirnya saya tertidur, ya, pagi itu saya bangun, saya ingat, wah, saya sudah janji sama teman saya itu, saya harus datang ke acara itu, ya, dan saya berangkat langsung, saya datang disana, dan ternyata betul, ya, acaranya itu, akan panjang, ya, hampir setengah hari, dan disitu ada pembelajaran, sesi pertama, dibawakan oleh teman saya yang barusan, ya, teman saya itu maju dengan semangatnya, dan semua orang menyambut lagi luar biasa, dan ternyata di edifikasi, MC-nya bilang begini, kita akan belajar dari seseorang yang sangat luar biasa, beliau adalah peringkat tertinggi di Jawa Barat, bintang lima, ya, wow, plus, ya, seperti kalau sekarang sudah bronze lion gitu ya, nah, waktu itu bintang lima peringkat tertinggi di Jawa Barat, Bapak Ibu, ya, nah, dan luar biasanya disitu, teman saya ini, betul-betul, membukakan kembali, ya, pikiran saya, membukakan hati saya, membukakan, membongkar semua impian saya keluar, ya, membongkar citra diri saya, membongkar keyakinan saya, dan disitu saya teriakini bahwa, ternyata saya selama ini, ya, punya potensi yang sangat besar, tapi dipendam jauh-jauh, ya, di sesi pertama itu, teman saya ini membawakan impian dan sikap, wah, dengan penubur api-api, ya, ada cerita gajah sirkus, ada cerita tentang Wilma Rudolf, wah, luar biasa, dan disitu saya lihat, oh, ternyata, ya, bahwa semua orang, semua orang tanpa terkucari, memiliki satu potensi yang sangat besar, ya, hari ini saya mau bicara kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya dapat di pertemuan itu, ya, disitu, diceritakan bagaimana, ada seekor gajah, ya, gajah itu adalah, gajah yang dari kecil, sudah dipelihara oleh sebuah sirkus, ya, dari sejak kecil, gajah ini berbeda dari gajah yang lain, karena nantinya akan ditampilkan menjadi gajah, untuk pertunjukan, ya, nah, gajah ini selalu latihan setiap hari, dan gak ada waktu bermain, ya, setelah dilatih, gajah ini diikat, dengan rantai besar, dan ada satu tonggak tiang besar, diikatkan ke sana rantainya, ya, sehingga setiap kali gajah ini mau bermain-main, baru dua meter dari tiang besar itu, gajah ini sudah tersangkut kakinya di rantai, setiap kali dia coba ke arah sana, nyangkut lagi, terus seperti itu, ya, sampai-sampai kakinya lecet, dua hari, tiga hari dia coba selalu seperti itu, akhirnya dia putus asa, dan tidak pernah mencoba untuk bermain-main lagi, dan ini berlangsung terus sampai gajah ini besar, setiap hari setelah pertunjukan, dia hanya diikat dengan tali, tali biasa, lalu ditancapkan dengan pasak yang hanya sekitar 50 cm, di tanah, sudah gak ada lagi tiang besar, ya, coba anda perhatikan gajah sirkus, itu gak mau kemana-mana, ya, dia aman-aman saja di situ, dia gak berani kemana-mana, karena dia trauma, trauma kakinya, sakit, ya, nah, suatu kali, ya, sirkus itu ada satu kecelakaan, sehingga terjadi kebakaran, ya, tendanya rubuh, dan itu terjadi dekat tempat si gajah itu ditambatkan, ya, dan apinya panas sekali, akhirnya si gajah ini tidak kuat, ya, dia terbangun, dan dia merasa, kalau dia gak lari, dia gak paksa kabur, dia akan terbakar, ya, akhirnya dengan sekuatan nanganya, dia bangun, dia lari, dan ternyata dengan sangat mudah, tiang itu tercabut, dengan sangat mudah, Bapak Ibu sekalian, ya, karena tenaganya sebetulnya jauh lebih besar, untuk mengalahkan hanya sekedar tali dan pasak yang kecil, nah, Bapak Ibu sekalian, coba Anda sadari, bahwa sebetulnya setiap dari Anda punya potensi yang sangat besar, ya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan bahwa si A suksesnya sekian, si B sekian, Tuhan memberikan potensi kepada kita semua begitu banyak, begitu besar sekali kepada setiap dari kita, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, berapapun usia Anda, ya, tidak ada yang membeda-bedakan sekalipun itu nilai, rapot, ataupun IP, ya, Anda kuliah IP-nya berapa, itu tidak membedakan peluang Anda untuk sukses, ya, nah, yang penting adalah Anda menyadari potensinya, itu yang saya waktu itu pelajari di sana, kalau kita menyadari kita punya potensi besar, ya, kita berhasil membongkar batas itu, membongkar belenggu itu, maka kita akan pasti, ya, bisa mengeluarkan potensi itu, dan bisa mencapai sukses kita, dan diilustrasikan, kalau Anda sebuah kendaraan, Anda punya CC yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin Anda pernah melihat, ya, atau tadi barusan Anda melihat di panggung ini, atau Anda melihat saya kali, ya, itu si Pak Franz, ya, Pak Franz kan, usaha ini, segala macam, dia kebetulan punya latar belakang yang mendukung, mungkin Anda memberikan pembenaran kepada saya, bahwa saya memang layak sukses, sedangkan Anda tidak, salah besar, ya, Anda pasti bisa sukses, Anda punya peluang yang sangat besar, setiap dari Anda, setiap dari Anda, semuanya, semuanya sama, CC kita sama, yang penting Anda cabut batasan itu, ya, mungkin Anda punya batasan, karena dulu di lingkungan Anda, waktu kecil Anda pernah, satu kali, dijudge, ya, dihakimi bahwa Anda seorang yang tidak berbakat, Anda seorang yang tidak punya, masa depan yang cerah, itu hanya batasan palsu, batasan semu, ya, Anda mungkin diurutkan, di sekolahan, Anda menjadi ranking terakhir, sehingga Anda mencap bahwa Anda orang yang tidak punya peluang untuk sukses, dibanding yang lain, itu salah besar, ya, di bisnis ini, itu semua tidak berlaku, yang penting Anda mau pelajari, semuanya bisa dipelajari, dan Anda pasti sukses, Anda bisa seperti kami yang duduk di depan sini, itu pasti, ya, nah, itu yang saya pelajari di sana, bagaimana, saya meyakini diri saya positif, ya, sangat positif, nah, sejak itu, setiap pagi saya bercermin, rasanya percaya diri, kok jadi beda sekali, ya, dan, Bapak Ibu, tahukah siapa, teman saya itu, seorang yang luar biasa, ya, seorang yang punya andil besar dalam kehidupan saya, beliau adalah peringkat tertidih di Asia Pasifik, Three Diamond God Lion, Asia Pasifik, Bapak Louis Tendean, dan istrinya Ibu Feve, luar biasa sekali, tanpa beliau berdua, hari ini, nasib saya mungkin berbeda, ya, dan, malam itu, ya, saya mulai tambah pusing lagi, ya, malam sebelumnya udah pusing nih, ya, malam itu saya meyakini, wah ini bisnis bagus, ini untuk saya, lebih bagus dari MLM yang dulu saya pernah ikut, ya, kayaknya ini betul-betul jalan untuk saya, ya, nah, saya agak bimbang ya, saya baca buku Cash Low Quadrant, dan ternyata buku itu justru menyadarkan saya, ya, kalau saya cari kerja sesuai yang saya tadi cita-citakan ketika awal kuliah, nasibnya saya ada di keadaan kiri, nasibnya adalah menukarkan waktu dengan uang, ya, tapi di bisnis ini saya pelajari masa depan saya adalah, saya bisa punya aset besar di usaha ini, dan itu yang saya pilih, ya, dan Bapak Ibu, keputusan itu ternyata tepat, ya, kalau saja saya, hari itu memutuskan itu tidak bergabung dengan Tianshi, saya tidak ada di depan Anda, ya, hari ini teman-teman saya yang masih di dunianya, dunia programmer, ya, mereka semua masih terima penghasilan di bawah 10 juta, kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang lembur sampai weekend, terus menerus setiap hari, seperti itu terus, ya, dan saya bisa terima penghasilan 5 sampai 10 kali lipat mereka dengan, saya jalankan bisnis ini, dan satu hal yang gak bisa mereka nikmati, saya punya banyak waktu luar, nah, jadi pendeknya saya bergabung, ya, saya positif sekali, dan saya mulai, ya, dream book saya yang lalu saya perbarui, saya pindah-pindahkan, dan lucunya, dream book saya yang lalu di bisnis yang lalu, mobil impian saya juga sudah BMW sebetulnya, ya, jadi saya tinggal pindahin, saya cari gambar yang lebih bagus, saya tempel lagi, yang warnanya silver, ya, nah, jadi saya buat dream book, ya, saya gali impian saya sendiri, saya buat segala macam, nah, saya mulai buat daftar nama, ya, saya mulai susun daftar nama, dan disitulah saya mulai kepikiran, wah, beberapa teman yang dekat, teman kuliah, teman sekolah, sponsor saya dulu di bisnis yang lalu, ya, saya mulai tulis semua nama-namanya, orang-orang yang berhubungan dengan bisnis ini, ya, nah, dan sambil saya coba produknya, ternyata itu juga membuat saya lebih yakin lagi, karena pada saat itu, saya punya, asma sudah sembuh, ya, tapi saya punya alergi, setiap pagi saya pasti bersin, pasti bersin-bersin berkali-kali, langganan, setiap pagi, konsisten, ya, nah, selalu seperti itu, dan, waktu saya minum kalsium, ya, waktu itu showable, ya, kadang-kadang kalsium satu, kalau saya gak sempat, saya minum showable, kalau saya buru-buru, nah, ternyata tanpa sadar, setelah seminggu, bersin-bersin saya itu berkurang, ya, dan satu hal lagi yang luar biasa, saya coba produk diabet, karena keluarga saya diabet, dan nenek saya diabet yang paling senior, diantara keluarga saya, ya, sudah puluhan tahun, wah, ini dia, kalau dia oke, ya, pasti yang lain oke, ya, wah, ini ampun nih, saya coba, ya, jadi percobaannya adalah nenek saya, nenek saya kebetulan jatuh, ya, tulangnya retak, patah, gak bisa diobredah, gak bisa dioperasi, karena, diabet, kalau orang diabet dioperasi, gak pernah sembuh lukanya, ya, nah, jadi, terapinya lama sekali, dia di kursi roda, dan saat itu saya kasih, ya, dalam waktu beberapa bulan, nenek saya ini sudah bisa jalan lagi, dan diabetnya sudah normal, ya, luar biasa, dan matanya yang selama ini, harus melihat dari dekat, nonton TV itu, jaraknya cuma 1 meter, ya, kita jauh-jauh, dia menghalangin kita gitu di depan, ya, menghalang-halangi, karena dia gak kelihatan katanya, ya, dia deket-deketin, nah, makin lama kalau saya lihat, makin jauh, makin jauh, dan matanya pun semakin baik, ya, dengan produk kalsium 2 waktu itu, wah, ini menambah lagi saya semakin positif, ya, nah, setelah itu, ya, saya mulai buka daftar nama, saya mulai telepon teman-teman saya, ya, nah, ada satu orang, orang ini adalah teman kuliah saya, dan teman dekat, sering bertukar pikiran, segala macam, seorang programmer yang handal juga, orang ini terkenal sangat sibuk, ya, jadi, ini teman saya, tapi dia jarang kuliah, teman kuliah, tapi jarang kuliah dia, nah, kalau malam sebelum ujian, dia selalu nginep di rumah saya, untuk belajar bersama, ya, memprediksikan besok soalnya yang keluar yang mana, ya, nah, jadi, kita sering tukar pikiran, nah, karena langganan jadi dekat, ya, kita sering ketemu, nah, lalu saya telepon, eh, gue punya bisnis, bisnisnya bagus, ya, konon teman saya ini dulunya pernah juga di sebuah MLM, ya, tapi dia gak berhasil juga, nah, ini bisnis luar biasa, ya, bisnis network, ya, dan dari nada-nadanya, lupanya dia penciumannya sangat tajam, ya, lu nawarin bisnis kayak gitu, pasti modelnya multi-level ya, bisnis jaringan, dia bilang, oh, wah, udah ketahuan, gak apa-apa deh, teman dekat jujur aja, ya, betul, ini bisnis multi-level, oh, waduh, sorry, gue sekarang lagi sibuk, ya, gue sibuk banget, ini ada proyek bagus, proyek besar, malah gue mau ngajakin lu nih, jalanin proyek ini katanya, ada, ada proyek program, ya, bikin program besar, software, ya, untuk sebuah perusahaan, nah, akhirnya teman saya ini bilang, oke, ya, kayaknya waktunya gak tepat, nanti satu kali lu telepon gue lagi deh, siapa tau gue gak sibuk, ya, orang itu bilang begitu, oke, saya bilang, ya, biarin teman saya ini sibuk sendiri, ya, wah, dasar sibuk ya, biarin aja, nah, lalu saya telepon orang kedua, ya, saya bilang kalau yang ini pasti positif nih, ya, orang ini dulu pernah nawarin saya MLM, ya, teman sekampus juga, pernah nawarin saya MLM, tapi saya tolak, ya, hari ini dia sudah gak ajaran MLM-nya, mau tawarin balik nih ceritanya, ya, lalu saya telepon, saya janjian saya datang ke kampus, ya, janjian sama dia, saya presentasi, ya, wah, itu presentasi pertama kali untuk saya, wah, deg-degan juga, ya, ternyata setelah selesai, orang itu bilang begini, wah, bisnisnya menarik sekali, wah, berbunga-bunga ya, bisnisnya bagus, wah, keren, ya, wah, berhasil presentasi, tapi, wah, langsung ciut, tapi, lu inget gak sekarang semester berapa, dia bilang, kita kan mau skripsi, ya, nah, wah gak, kalau saya memilih, saya mau skripsi dulu, katanya, ya, nanti tahun depan, lu follow up saya lagi, wah, ya, tahun depan masih lama, saya bilang, ya, yaudah oke, inget ya, tahun depan saya follow up, saya bilang gitu, oke, ya, nah, itu kesempatan kedua lewat lagi, ya, saya udah berhasil presentasi, tapi gak berhasil untuk bikin dia join, ya, nah, lalu saya inget, oh, saya punya satu teman, kayaknya latar belakangnya cocok nih, dia seorang kedokteran, ya, saya telepon dia, saya datang ke rumahnya, saya presentasi, ya, dia gak nolak gak apa, karena teman dekat juga, ya, terus dia mulai cerita, wah, sekarang di kedokteran lagi sibuk, ya, sekarang lagi ambil banyak praktikum, banyak ujian, ya, kayaknya sih, gak dulu deh, ya, saya tahu ini bisnis, bagus untuk masa depan, bisnis kesehatan, buat saya juga nyambung katanya, tapi hari ini enggak, ya, wah oke, ditolak lagi, ya, tiga kali, ada satu lagi, saya punya teman yang pasti potensial, tapi teman saya ini ada di Singapura, ya, jadi saya kirim email, kirim email ke dia, dua, tiga hari kemudian dia bales, ya, dan di emailnya dia bilang, saya lagi sibuk, ini tahun terakhir saya, saya lagi magang di sebuah perusahaan, ya, dan saya lagi serius sekali ngomong-ngomong, apaan tuh Tian Si, dia bilang gitu, ya, saya gak pernah denger disini, katanya email yang besar, tapi gak ada disini katanya gitu, ya, nah, waktu itu kebetulan Tian Si belum buka di Singapura, ya, nah, dan saya bingung, kok, kok tiba-tiba semua teman-teman saya ini sibuk, ya, kenapa semuanya tiba-tiba sibuk hari ini, saat itu, ya, kenapa kok semuanya lagi sibuk, ini lagi musim sibuk, saya pikir, saya yang, saya yang gila, apa mereka yang aneh, gitu, ya, lalu saya pikir, oke, kalau gitu, saya harus ngapain, ya, saya mulai berpikir-pikir bahwa, oh, ternyata ini kayak yang dulu nih kayaknya, saya dulu daftar selama, di bisnis yang lalu, saya daftar, saya lakukan selama tiga bulan fokus, hasilnya cuma satu downline, jangan-jangan itu juga sama sih, cuma muluk-muluk di awal, saya pikir gitu, ya, saya mulai berpikir negatif, dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, pikiran negatif itu mulai membunuh impian saya, saya mulai pikir, ah, balik lagi nih kayak dulu, ini sih bisnis yang terlalu muluk-muluk, ya, nah, berpikir, saya lihat daftar nama saya, kayaknya yang ini pun gak akan mau nih, yang ini pasti gak mau juga, yang ini gak mau, yang ini gak mau, nah, itu bahayanya, kalau sudah punya pikiran negatif, ya, kita gak berani mencoba lagi, ya, nah, waktu itu saya belum mengenal buku positif, dan lain-lain, tapi saya ingat satu hal, kalau saya lagi frustasi, saya lagi mentok jalannya, lagi terbentur satu masalah, di NDT, ya, pertemuan yang waktu saya ikuti hari minggu itu, yang Pak Louis bicara impian dan sikap, itu diajarkan, perlu konsultasi, ya, oke, kalau gitu, saya rendahkan hati saya deh, saya konsultasi sama Pak Louis, ya, saya telepon, saya janjian, saya ketemu, ya, dan disitu, saya komplain, ya, saya mengeluh, wah, bisnis ini susah, gak jalan, ya, sama kayak yang dulu gue pernah ngalamin, begini-begini saya cerita panjang lebar, Pak Louis cuma dengerin, ya, hmm, melihatnya sambil kemana, ya, sambil buka buku BMW, sambil mainin BMW, dia gak dengerin saya, sebetulnya, ya, dia sudah tahu bahwa semua orang bekal seperti saya kali, ya, nah, setelah itu selesai, dia bilang, wah, masa yang namanya Franz kayak begini, dia bilang, ya, katanya dulu leader, ya, aktif di himpunan, ketua organisasi, punya pengalaman kepemimpinan, dan sebagainya, ikut seminar, masa lo yo begini, ya, yang penting bisnis ini adalah keyakinan, dia bilang, kalau lo sendiri gak yakin, mana mungkin bisa meyakinkan orang lain, nah, lo kan baru lo mesti ikut pertemuannya, mesti belajar, baca buku, dan sebagainya, dia kasih saya buku, judulnya, Anda adalah apa yang anda pikirkan, wah, itu buku, buku wasiatnya Pak Louis, ya, kita prahasianya Pak Louis, kalau itu jurus kung fu, ya, dia kasih ke saya, nah, saya diminta baca, Bapak Ibu saya belajar, ya, di bisnis ini, kita kalau mau sukses, itu perlu teachable, perlu mau belajar, ya, pada saat awal saya jalankan bisnis ini, karena saya merasa, punya pengalaman di, sebuah MLM yang lalu, ya, lalu juga saya punya, pengalaman organisasi, saya punya banyak teman, dan sebagainya, saya gak mau belajar dari Pak Louis, sampai mentok saya baru mau belajar, ya, ternyata dengan saya pelajari, ya, Pak Louis bilang gini, oke, kalau gitu saya akan contohkan, ya, satu orang, masih inget gak, waktu itu undang 10 orang, ya, lu undang 10 orang, ada satu orang yang kayaknya gue lihat potensial, coba lu undang, ketemu gue, nanti gue kasih contoh, gimana caranya menularkan keyakinan, gimana caranya presentasi, ya, orang itu saya undang, datang, ketemu Pak Louis, kita presentasi, ya, nah, dan, luar biasanya, cuma presentasi satu jam, ngobrol, 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 cerita BMW, blablabla, blablabla, orang itu langsung, oke, saya join bintang dua, ya, luar biasa sekali ilmunya Pak Louis, ya, kok saya susah sekali, ya, semuanya nolak, bikin janji aja susah, ini langsung, ya, presentasi bintang dua, wah, ini downline pertama saya, ya, wah, saya terima kasih sekali dengan Pak Louis, udah dicontohkan bagaimana caranya, sampai closing, nah, disitu saya pelajari, ya, di bisnis ini, kalau anda mau sukses, anda tinggal pelajari, apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses, ya, anda tanyakan lebih lanjut kepada orang yang mengundang anda, kepada upline anda, bagaimana untuk lebih cepat sukses di sini, anda gak perlu punya bakat-bakat kreatif yang lain di bisnis ini, yang penting anda tinggal tiru, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil, itu bisa dilakukan sama percis oleh anda, dan hasilnya pun akan menunjukkan anda kepada hasil yang sama, ya, nah, United Corp Vision memberikan cara itu, ya, jadi Unicore itu kumpulan dari banyak leader-leader besar, ya, dan mereka semua berkumpul, dulunya mereka punya pengalaman beraneka ragam, ya, masing-masing punya pengalaman pribadi, dan disatukan, diambil intisaranya, dituangkan dalam sebuah formula, nah, formula itu hari ini anda tinggal, manfaatkan, dalam bentuk alat-alat bantu yang diberikan oleh Unicore, termasuk pertemuan hari ini, jadi tepuk tangan dulu untuk United Corp Vision, ya, Unicore mengediakan jalan tolnya untuk anda, kalau sudah ada jalan tolnya, ngapain anda ambil jalan yang lain, ya, anda tinggal ikuti itu, nah, jadi, saya waktu itu, sudah punya satu downlight, ya, saya mulai semangat, saya baca buku itu, anda adalah apa yang anda pikirkan, ya, wah, di buku itu saya kembali lebih yakin lagi, dan ternyata pikiran saya positif, ya, belum, belum saya praktekan, tiba-tiba udah ada telepon masuk, ya, telepon masuk ternyata dari teman saya, yang pertama saya telepon, yang programmer itu, ya, programmer sibuk ini telepon saya, dia bilang, eh, lu masih jalanin MLM kan? oh, ya jelas, saya masih dong, baru juga, ya, masa udah enggak, ya, nah, ya jelas masih, wah, bisnisnya bagus, saya bilang gitu, dalam hati baru satu sih, downlight saya, wah, berkembang pesat, saya bilang, wah, pertemuannya rame, ya, nah, oh, kalau gitu, saya mau join, wah, luar biasa, saya bilang, baru baca buku positif, saya berpikiran positif, tiba-tiba langsung join, dia, belum juga di presentasi, ya, nah, malam itu, itu udah malam, ya, sekitar setengah sembilan, saya bilang, oke, tapi lu belum di presentasi, gimana kalau gue presentasi malam ini, hari ini juga, ya, tapi udah malam loh, dia bilang, enggak apa-apa, enggak masalah, gue akan berangkat ke tempat lu, ya, akhirnya saya langsung beres-beres, saya langsung berangkat waktu itu, ya, capek segala macam, enggak terasa, ya, wah, saya semangat sekali, saya presentasi, ya, waktu itu dia bersama pacarnya berdua, saya presentasi, dan tertarik, ya, yang enggak usah tertarik pun, dia udah memutuskan untuk join, ya, terus saya tanya, kenapa memutuskan untuk join, ya, kebetulan, ya, lagi suntuk, katanya, jadi programmer ilmu komputer, segala macam, nah, yang pacarnya ini kan masih kuliah, lagi suntuk, lagi bingung, lagi cerai aktivitas lain, dan kayaknya pengembangan diri yang paling bagus, itu lewat MLM, wah, berkat Tuhan ini, luar biasa, ya, cocok sekali bisa ketemu, nah, dan, saya ajak malam itu juga, kalau gitu, mau gak ketemu, seseorang yang luar biasa, peringkatnya tertinggi di Jawa Barat, saya bilang, ya, saya kenalin, wah, orangnya bener-bener dasyat, ya, ayo ketemu, ya, malam itu saya janjian sama Pak Louis, tapi saya lupa, ya, Pak Louis tinggalnya di kos-kosan, wah, ini orang positif, baru join belum kenal, saya edifikasi peringkat tertinggi di Jawa Barat, penghasilannya berapa berarti kan, kok datang ke kos-kosan, saya mulai telepon, halo, saya panggilnya Pak Louis, karena ada, ada donen baru kan, Pak Louis, bisa gak ketemu malam ini, saya, ada seseorang yang perlu diyakinkan lebih, oh, bisa, bisa, datang aja ke tempat gue, dia bilang, wah, kalau bisa di tempat lain, saya bilang gitu, karena saya khawatir dia jadi negatif, enggak lah, mobil gue udah susah keluar katanya, ya, mobilnya dititipin, di kos Ibu Fefe soalnya, dia udah di kunci, gimana udah ke kos gue aja, wah, dalam hati gimana nih, mau dibatalin aja, ganti besok atau gimana, ya, yaudah saya nekat, daripada menunda lagi, gak masalah deh, saya bilang, ya, saya ajak, dua orang teman saya ini, menuju tempatnya Pak Louis, ya, nah, sampai sana Pak Louis, wah, dengan follow up, dengan gencar, dia tularkan keyakinan kepada dua teman saya ini, dan teman saya ini betul-betul berpinar-pinar matanya, ya, wah, ya, diceritakan BMW, penghargaan, segala macem, ya, nah, dan, apalagi teman saya ini punya pengalaman di M&M yang lalu, ya, itu membuat katanya ini potensinya jauh lebih besar, ya, nah, akhirnya teman saya positif, ya, dia sign di depan Pak Louis langsung, dan, rekor terpecahkan, ya, hari itu saya punya dua downline, ya, dulu punya satu, sekarang punya dua, saya bilang gitu, ya, saya ajak, ya, dua orang teman saya ini, menuju tempatnya Pak Louis, ya, nah, sampai sana Pak Louis, wah, dengan follow up, dengan gencar, dia tularkan keyakinan kepada dua teman saya ini, dan teman saya ini betul-betul berpinar-pinar matanya, ya, wah, ya, diceritakan BMW, penghargaan, segala macem, ya, nah, dan, apalagi teman saya ini punya pengalaman di MNM yang lalu, ya, itu membuat katanya ini potensinya jauh lebih besar, ya, nah, akhirnya teman saya positif, ya, dia sign di depan Pak Louis langsung, dan, rekor terpecahkan, ya, hari itu saya punya dua downline, ya, dulu punya satu, sekarang punya dua, saya bilang gitu, nah, jadi saya mulai semangat sekali, karena ini teman kuliah saya, saya lakukan bisnis ini di kampus, ya, saya bikin kampus meeting, bukan home meeting waktu itu, saya sering meeting di kampus, kalau Anda lihat di video tadi, saya presentasi dengan kaos, ya, itu karena saya sebagai asisten dosen, setelah mengajar, saya bisa manfaatkan ruang kelas untuk presentasi, ya, sudah ada speedo, sudah ada papan tulis, apalagi yang kurang, tinggal presentasi aja, ya, nah, jadi disitu jaringannya sangat cepat terbentuk, dan saya juga punya beberapa jaringan lain, yaitu teman saya yang di kedokteran itu, ya, akhirnya papahnya yang gabung, ya, papahnya karena dia senang pengobatan Cina, ya, lalu dia gabung, akhirnya lebih banyak direct selling, sebetulnya, banyak jualan, ya, nah, lalu teman saya yang di Singapur, pulang ke Bandung, ya, saya presentasikan, dia langsung join bintang 3, wah, saya semangat sekali, saya jalankan bisnis ini, dan cepat, ya, berbeda sekali dengan MLM yang lama, dalam waktu 3 bulan, saya bintang 5 waktu itu, ya, dan waktu itu bonus saya, 3 kali lipat lulusan S1 di kota Bandung, ya, oke, nah, itu yang menambah keyakinan saya, tuh, betul kan, Tianshi masa depan, saya bilang gitu, ya, nah, itu bonus saya kasih lihat ke teman saya yang masih skripsi itu, tapi dia tetap konsisten, gak terganggu, ya, saya biarin dulu, oke, terus saya lakukan bisnis ini, ya, 3 bulan setelah saya gabung, saya bintang 5 tadi, ya, 3 bulan kemudian, artinya 6 bulan setelah saya gabung, saya bintang 6, ya, wah, dah saya sekali bisnisnya dengan cepat, dan setelah bintang 6, ternyata, karena saya belum betul-betul memanfaatkan sistem waktu itu, ya, belum seperti hari ini, anda tinggal menikmati jalan tol yang saya bilang, dulu jalannya belum jadi jalan tol, ya, masih, jalan bebatuan, ya, masih banyak orang yang tersandung, tersesat, dan sebagainya, ya, nah, waktu itu, yang betul-betul memanfaatkan sistem adalah hanya, kaki besar saya, teman saya yang tadi programmer, ya, nah, saya mau ceritakan siapa dia, ya, teman saya programmer ini seorang yang brilian sekali, seorang yang luar biasa sekali, sangat cerdas, ya, dan yang wanita, pacar dia adalah seorang wanita yang punya keyakinan sangat besar, hari ini, beliau sudah peringkat silver lion, peraih villa, dan di jaringan beliau begitu banyak orang-orang yang luar biasa, begitu banyak leader peraih penghargaan dari Tianshi, yaitu Bapak Ferdinand dan Ibu Livia, ya, itu teman kuliah saya, ya, nah, dan di jaringan beliau begitu banyak leader-leader lain, ya, ada Bapak Ulung, ada Bapak Irvan, silver lion juga, ya, ada Ibu Iren, ya, ada Ibu Katarina Nunjau di sana, di Papua, ya, lalu juga ada Pak Fung Yung, lalu ada Pak Hanti Wiguna, ada, ada yang masih sangat muda, Pak Andri Lianto, ya, lalu ada Pak Franky Lianto, dan ada juga Pak Heru Koncoro dan Ibu Sri, namanya Hanti, ya, ada Ibu Betty dan yang lain-lain yang ada di sini, nah, itu dari jaringan beliau, ya, nah, orang-orang yang tepat semua berkumpul di jaringannya Pak Ferdinand dan Ibu Livia, karena saya setiap hari di kampus, presentasi terus, ya, bantu mereka, nah, tapi yang lainnya gak kepegang, ya, akhirnya keteteran, dan saya di bintang 6, setelah waktu itu 6 bulan ketika saya gabung saya bintang 6, lalu 6 bulan kedepannya pun saya masih bintang 6, jadi setelah 1 tahun saya masih bintang 6, 3 bulan berikutnya pun masih bintang 6, ya, saya di bintang 6 terus, mentok, ya, macet di bintang 6 waktu itu, ya, sementara Pak Feden Ibu Livia bisa bintang 6 bareng-bareng dengan saya, lalu mulai bintang 7, saya masih bintang 6, beliau bintang 8, saya masih bintang 6 waktu itu, ya, itu yang terjadi, ya, nah, tapi saya senang, saya bangga, wah, teman-teman saya ngumpul di semua di sana, ya, bisa sukses sama-sama, dan saya mulai kerja lebih keras lagi, ya, saya coba semua-semua buka jaringan baru, nah, akhirnya masuk sampai daftar nama saudara-saudara saya, sebelumnya saya gak berani nawarin saudara, ya, karena saya trauma, kalau orang tua saya tahu, pasti dia akan keluarkan lampu merah, ya, terulang lagi kejadian yang lalu, ini kan akhir tahun saya harusnya lulus kuliah, jadi saya sembunyi-sembunyi, waktu itu saya bilang, saya bantu teman saya jualan produk Cina, ya, produknya bagus, maka itu saya berani tawarin nenek saya dan sebagainya, karena mereka tahu saya ini jualan obat, ya, bantuin teman, gitu ya, nah, jadi saya tawarin saudara-saudara saya, dan ternyata betul, ya, yang ditakutkan terjadi, bocor sudah, ya, ternyata saya ketahuan MLM, ya, dan betul juga, ya, langsung pada saat itu, saya diajak bicara, papa mama saya, dia bilang, ngapain, udah mau lulus kuliah, kok kamu malah bisnis-bisnisan lagi, ingat gak waktu dulu SMA, mau lulus SMA, bisnis, akhirnya matematika 4, ya, dan saya, saya gak bisa lawan, karena papa mama saya sudah kerja keras, banding tulang untuk anak-anaknya, termasuk untuk saya membiayai, sekolah dan kuliah saya, ya, akhirnya saya bilang, oke, saya janji saya akan bereskan, ya, nah, sebetulnya saya bingung, mau beresinnya gimana, waktu saya, saya lagi bangun jaringan, lagi macet pula di bintang 6, ya, skripsi macet, bisnis macet, ya, waktu itu ada satu lagi yang macet, saya punya pacar, karena waktu saya habis, saya jarang, ya, komunikasi sama dia, akhirnya kita bubar juga, ya, hubungan pacaran pun macet, empat hal ini macet semua, ya, waktu itu masalah bertumpuk-tumpuk, dan saya bingung gimana nyelesaiannya, ya, dan, saya kesalah sekali, impian-impian saya, yang ada di dalam buku impian saya, belum juga tercapai, ya, nah, saya kerja keras, saya naik motor setiap hari, yang anda lihat, motornya gak seperti yang di klip tadi, motor saya dekil, kotor sebetulnya, yang barusan kan dicuci buat shooting, ya, nah, sebetulnya kotor, ya, kotor sekali, saya bekerja keras, betul-betul luar biasa waktu itu, ya, hujan-hujanan, dan saya sering sekali, waktu itu hujan lebat, di Bandung sering hujan, ya, kalau sudah hujan lebat, saya pakai jas hujan pun percuma karena banjir, di daerah rumah saya sering ada banjir, itu daerah curam, satu kali saya naik motor saya, hujan-hujanan, hujan sangat deras, ya, berhenti di satu perempatan, dan di pinggir saya, ada sebuah BMW warna silver, dan terus terang itu impian saya yang sudah lama sekali, saya pegang dan belum saya capai, dan betul-betul saya ingin, ya, menjadi hasrat besar, setiap kali lihat BMW, itu menjadi satu, ada energi, yang bikin saya merinding, siapa yang merasakan seperti itu, ketika Anda sudah jalankan bisnis ini, ya, oke, tepuk tangan untuk Anda semua, karena Anda akan meraih BMW berikutnya, ya, itu sudah tanda-tanda bahwa Anda betul-betul, punya hasrat, punya impian besar dari BMW itu, ya, saya seringkali melamun, saya seringkali mencoba membayangkan bagaimana rasanya naik BMW, nyamannya segala macam, dan pada saat itu pedih sekali rasanya, saya baru ditolak, pulang presentasi, hujan lebat, ya, banjir juga, atas bawah basah, nah, ini BMW parkir di pinggir saya, di dalam situ, ya, kedengeran musiknya keras, dunung-dunung gitu, itu malam minggu lagi, ya, ada sepasang kekasih, ya, wah romantis sekali, ya, berciuman di dalam situ, langsung, zes, jalan, ya, menuju, daerah Lembang waktu itu, wah, saya sakit hati di situ, terus terang, ya, saya selama ini merindukan impian seperti itu, ya, saya ingin merasakan bagaimana enaknya naik BMW, tapi kok rasanya jauh sekali, kok rasanya sulit sekali, ya, nah, hari itu saya merasakan lagi apa yang namanya pain, ya, pain, pain, ya, ketidaknyamanan, ya, sakit, sedih, tidak mau terima dengan nasib seperti itu, ya, nah, dan saya putar balik, saya mau pulang, ya, waktu itu, dari penempatan itu, saya putar balik, saya ngebut, ya, saya sambil kesal sekali, ya, tanpa sadar saya belok, ya, ada lewat satu selokan, ada jeruji besinya, motor saya jatuh ke banting, ya, helm saya pecah, kaca spion juga patah, segala macam, dan saya cuma bisa diem, saya gak berani bangun, ya, saya cuma menyesali, kenapa itu bisa terjadi, kok saya merasa jadi orang paling gagal di dunia saat itu, ya, semuanya gagal, pacaran gak berhasil, ya, bisnis juga gagal, kuliah juga belum, selesai, wah, semuanya begitu menumpuk, ya, dan disitu saya bener-bener down, ya, saya bener-bener kacau, waktu itu, saya beres-beres, sakit tidak saya rasakan, langsung saya bangunkan motor saya, saya ngebut pulang, ya, sampai di rumah, saya langsung kunci motor saya, saya masuk, orang tua saya melihat saya gak bisa membedakan, sebetulnya saya sedang menangis, saya kesal sekali, ya, menangis karena kesal, saya lari ke kamar saya, saya tutup pintu, ya, saya menangis sejadi-jadinya disana, karena saya betul-betul merasa frustasi, waktu itu, ya, kebetulan di samping, tempat tidur saya ada sebuah, ada buku-buku positif, dan di bawahnya ada sebuah album, itu buku impian saya, saya mulai baca, saya mulai buka lagi, saya lihat, ya, ada gambar orang tua saya, ada gambar BMW disana, ada gambar foto-foto, pemandangan di luar negeri, ada banyak gambar yang saya inginkan, nginep di hotel yang bagus, saya ingin mengikuti sebuah training, ya, training dari Anthony Robin, semuanya saya lihat ada mobil-mobil yang lain, saya ingin punya rumah seperti apa, saya betul-betul merasa bahwa, itu begitu jauh, ya, nah, disitu saya berpikir bahwa, apakah ini bisnis buat saya, kok begitu susah rasanya, kenapa begitu tertutup jalannya, ya, nah, waktu itu, pada saat, pembagian BMW di Berlin, grup saya berdua berangkat kesana, ya, dari grup saya ada, Ibu Livia dan Pak Ulung, menjadi peraih BMW termuda di dunia, ya, Ibu Livia dan Pak Ulung, saya bangga sekali, saya senang sekali, tapi saya lihat kok nama saya gak muncul, ya, nama saya gak ada disana, dan saya pikir, wah memang, ya, ini bukan untuk saya, tapi ketika saya lihat, foto orang tua saya, balik lagi saya lihat BMW, semua kehidupan saya, saya bayangkan, Bapak Ibu sekalian, hari itu saya seperti kesamper geledek, ya, waktu itu saya merasa bahwa, bodoh sekali saya seperti itu, ngapain saya negatif, ngapain saya down, itu impian saya yang terlalu mahal, untuk ditukarkan hanya sekedar untuk putus asa di bisnis ini, ya, terlalu besar harganya, terlalu bernilai, saya putuskan untuk, oke, saya akan ngotot lagi, saya akan lakukan lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, itulah fungsinya sebuah buku impian, ya, pada saat Ibu Livia, Pak Ulung ke sana, terima BMW, saya senang sekali, saya bangga, ya, pulang dari sana, Pak Luis dan Ibu Fefe membagikan visi, karena Pak Luis di sana juga terima reward, Ibu Fefe juga terima BMW-nya, nah, dan saya disitu betul-betul memutuskan untuk, saya akan lebih serius lagi di bisnis ini, saya akan lebih berani lagi, ya, hujan badai segala macam, saya akan terjang untuk impian saya, ya, dan, itu semua, karena dua hal, ya, yang pertama adalah, saya punya buku impian, yang kedua adalah, saya selalu datang ke pertemuan, pada saat itu, ya, berapapun waktu itu, saya merasa macet di bisnis ini, saya tetap selalu datang ke pertemuan, saya selalu konsisten, ya, nah, dan buku impian ini sangat besar dampaknya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya impian, ya, Anda punya satu yang Anda cita-citakan untuk masa depan Anda, untuk orang-orang yang Anda kasihi, buatlah itu tervisualisasi, ada gambarnya, ya, Anda tempelkan dalam sebuah buku atau album yang bagus, yang Anda suka, ya, yang suatu, setiap harinya Anda bisa lihat, bisa lihat terus, Anda bayangkan, Anda afirmasikan, ya, impian yang terafirmasi itu, akan menjadi sesuatu keyakinan yang sangat kuat, dan semakin menarik Anda ke sana, ya, kalau Anda ingat tadi, saya katakan ada pain, ada pleasure, ya, saya mengalami pain waktu saat itu, dan saya sadar bahwa saya harus menjauhi pain itu mendekati pleasure, mendekati apa yang ada di buku impian saya, semakin besar impian Anda, Anda akan merasa bahwa impian Anda begitu bernilai, ya, dan apapun rintangan, apapun halangan Anda yang Anda hadapi selama hidup Anda, tidak akan bisa sebanding dengan besarnya harga sebuah impian yang ada di sana, itu kekuatannya, ya, itu yang salah amin, ya, dan Anda perlu hadir ke setiap pertemuan, karena di pertemuan lingkungannya positif, orang-orang yang positif berkumpul di pertemuan, ya, kita gak pernah bicara hal-hal yang negatif, ya, kita bicara hal positif, dan kalau Anda sedang semangat, walaupun Anda gak semangat, Anda akan terbawa semangat lagi, ya, jadi walaupun Anda semangat, Anda tetap datang ke pertemuan, Anda gak semangat pun Anda hadir ke pertemuan, selalu seperti itu, ya, konsisten ke pertemuan, karena pertemuan akan membuat Anda selalu, ya, dicak semangatnya, selalu konsisten, dan satu lagi, Anda di sini bersyukur ada yang namanya netpi, ya, netpi adalah alat bantu yang membuat Anda bisa dengarkan kapan saja, Anda bisa pelajari kapan saja, akan membuat Anda selalu positif, selalu positif, ya, tadi ada seorang leader bilang bahwa kita harus kasih makanan yang positif, ya, kepada pikiran kita, ya, ada yang bisa positif, ada yang negatif, tadi Bu Bietti bilang, ya, jadi saya belajar di sini bahwa, buku impian, datang ke pertemuan, ya, itu membuat saya bangkit lagi, saya semangat lagi, ya, apalagi dengan visi dari Pak Louis dan Ibu Feve dari Berlin, ya, saya presentasi lagi terus, ya, saya temukan orang-orang yang baru, dan saya menemukan satu orang, ya, karena setiap gagal, saya bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, akhirnya saya ketemu satu orang, ya, beliau ini orang yang sangat anti MLM, benar-benar anti, ya, trauma, berkali-kali ikut MLM, gak jalan, ya, nah, akhirnya ketika saya tawarkan, dia tertarik dengan segala sesuatunya, dia sangat positif dengan masa depan, ya, dia juga orang yang pekerja keras juga, tapi ketika saya bilang, ya, saya jelaskan ini bisnis segala macam, merekrut orang dan sebagainya, dia bilang, wah, sorry, kalau yang gini saya gak mau, ya, saya mau semuanya, kecuali MLM, wah, dasyat, ya, pokoknya semuanya saya pengen, semua peluang saya mau, ya, dia lagi dalam keadaan tercepit waktu saat itu, dan yang penting bukan MLM, ya, saya mulai cari akal, oke, orang ini polos, ya, pikirannya sederhana dan praktis, lalu saya mulai cari analogi, oke, begini aja deh, ya, anda mungkin bisa pakai ini, kalau kepada orang-orang tertentu, ya, lu suka makan pisang gak, saya bilang, oh, kan sederhana ya, oh pisang, ya, nah, suka, oke, lu suka makan pisang, ya, nah, sekarang kalau makan pisang sama kulitnya gak, enggak, gak pakai kulitnya, dia bilang, oke, kalau gitu saya minta lu makan pisang sama kulitnya, mau gak, ya gak mau dong, saya gak doyan, dia bilang, oke, kalau misalnya makan pisang sama kulitnya dikasih 1 miliar, mau gak, Bapak Ibu ada yang mau gak, siapa yang mau, ya, oke, nah, ini gak berlaku untuk anda ya, nah, dia bilang mau ya, 1 miliar, saya mau, oke, saya gak mau kasih lu 1 miliar, ya, tapi itu ilustrasinya, saya bilang, di bisnis ini bisa memberikan berapapun yang lu mau, yang kamu mau disini ada semua, impian-impian kamu ada semua disini, kalau kamu cuma gak suka sama kulitnya doang, itu cuma kulitnya aja, tapi yang penting, lu bisa dapat impian-impian lu, yang penting lu bisa mencapai impian-impian untuk orang yang disintai, kenapa enggak, lakukan bisnis ini, dan saya akan bantu, saya bilang, oke, jadi saya kerja keras, ya, bantu, dia bangun jaringannya, dan ternyata, jaringan beliau ini banyaknya anak muda, ya, anak-anak muda, anak SMA, anak SMP, dan, waktu itu terjadi satu, yang menurut, jaringan lain, cukup fenomenal, karena, pada tahun 2003 awal, ya, 2002 akhir, 2003 awal, di OPP saya, itu penuh panggungnya oleh para bintang 5, bintang 6, anak SMA, anak SMP, ya, mereka masih muda, ya, pulang sekolah, pakai seragam, naik ke panggung, saya new bintang 5, ya, wah terus terang, itu memotivasi banyak jaringan lain, dan itu dari jaringan beliau, ya, beliau adalah bintang 8, Bapak Stefanus, dan di jaringan beliau juga ada bintang 8 termuda, Bapak Donio Suara, yang hari ini sedang membangun jaringan di Malaysia, ya, itu saya, dapatkan orang yang tepat, karena saya mencoba terus, ya, setiap kali saya gagal, saya ingat Pak Luis, kalau lu gagal satu kali, lu coba satu kali lagi, kalau gagal lagi, coba satu kali lagi, kalau gagal lagi, coba satu kali lagi, kalau gagal lagi, coba satu kali lagi, hanya satu kali lagi aja, yang penting Anda tetap bangkit, itu yang saya pelajari, ya, nah, itu yang saya lakukan juga, dan betul, ya, dari sejak itu, saya punya, dua jaringan besar, dan jaringan yang lain pun mengikuti, dan hidup saya mulai berubah, ya, yang saya pelajari adalah, Bapak Ibu, dalam hal, menyikapi kegagalan, ya, saya merasa orang paling gagal pada saat itu, tapi kalau saya dengarkan Pak Luis, saya baru mengerti, ya, ternyata bedanya, gagal, dan sukses itu, sangat tipis sekali, Bapak Ibu, saya ingin membacakan, ya, saya punya daftar orang-orang yang gagal, dan orang-orang yang sukses, Bapak Ibu mau dengar yang mana? Gimana kalau kita bahas yang gagal, kali ini, di seminar lain kan bahas yang sukses, ya, saya mau bahas yang gagal, nanti baru yang sukses, yang gak enak dulu ya, baru yang enak, ya, nah, orang-orang gagal, ya, daftar loser, saya tulis, ada 178 orang, yang pertama adalah, Michael Jordan, yang kedua adalah Henry Ford, orang gagal, Valentino Rossi, seorang yang gagal, Jackie Chan, seorang yang gagal, Thomas Alva Edison, seorang yang gagal, Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Beethoven, Walt Disney, seorang yang gagal, Bill Gates, Nelson Mandela, Shakespeare, Wright Bersaudara, Beethoven, mereka semua orang-orang yang, paling gagal di dunia, ya, dan, saya mau ceritakan, siapa saja yang sukses, ya, orang-orang sukses, ya, Anda boleh ingat, orang sukses adalah yang pertama, Michael Jordan, Henry Ford, orang sukses, Valentino Rossi juga orang sukses, Jackie Chan, Thomas Alva Edison, Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew, orang sukses, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Beethoven, Walt Disney, Shakespeare, Wett Bersaudara, Nelson Mandela, orang-orang sukses, Bapak Ibu sekalian, daftar namanya sama, yang sukses dan yang gagal, ternyata orang-orangnya sama juga, ya, perbedaannya, mereka akhirnya menjadi sukses, dan kita lupa bahwa mereka pernah menjadi gagal, karena mereka mengerti bagaimana menyikapi yang namanya kegagalan, ketika mereka jatuh, mereka bangun lagi, mereka jatuh, mereka bangun lagi, mereka tahu, dan kalau Anda tahu itu, Anda hari ini sedang dalam keadaan gagal, Bapak Ibu sekalian, lakukan hal yang sama seperti mereka, kalau Anda merasa masih ada di tabel, orang-orang gagal, maka dengan jajarannya waktu, Anda berusaha terus, 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 Anda dengan daya tahan Anda, dengan endurance Anda, Anda konsisten, Anda akan pindah ke daftar sebelah, karena itu orang-orang yang sukses, dan saya belajar untuk sukses, kita perlu menghadapi yang namanya penempaan, kalau saya bisa, waktu itu saya bersikap positif, kalau saya bisa bangun satu jaringan besar, maka saya bisa bangun yang kedua, bangun yang ketiga, bangun yang keempat, kelima, ke enam, ketujuh, dan seterusnya, saya pasti bisa, dan saya akan menjadi diamond, Anda tahu, diamond, diamond yang sesungguhnya, batu mulia, itu adalah dari unsur karbon, unsur karbon yang bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, mengalami tekanan yang sangat dasyat, akhirnya menjadi, sebuah batu yang sangat indah, berlihat, tapi ada satu jenis lagi, yang juga dari karbon, yang Anda hanya bisa pakai untuk memasak, yaitu arang, sama-sama dari karbon, tapi beda tekanan yang dialami oleh kedua benda ini, jadi kalau Anda ingin jadi diamond di usaha ini, pastikan Anda berani bayar harganya, Anda berani hadapi segala sesuatunya, yang ada di depan Anda, halangan, lintangan, segala macam, karena itu hanya proses, hanya tempaan, suatu kali Anda akan jadi diamond, itu intinya, dan Bapak Ibu juga, saya ingat satu hal yang selama ini menyertai saya, dan saya gak bisa lupakan, satu hal ini memang tidak termasuk dalam langkah-langkah untuk sukses, tapi doakanlah kesuksesan Anda, setiap hari, setiap waktu Anda doakan, doa itu sangat manjut, sangat powerful, Bapak Ibu sekalian, doakan apa yang Anda mau, karena ketika doa saya membayangkan, Tuhan adalah ayah dari kita semua, kalau Anda minta sesuatu kepada ayah Anda, kalau permintaan itu adalah sesuatu yang baik, mungkin gak ayah Anda tidak berikan pada Anda, tidak mungkin, ayah Anda pasti berikan, dan Tuhan Maha Kuasa, kalau ayah Anda tidak bisa memberikan sesuatu pada Anda, karena ayah Anda manusia, punya keterbatasan, tapi Tuhan tidak terbatas, dia akan berikan segala sesuatunya, yang terbaik dan tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, kalau hari ini Anda berdoa, doa Anda belum dijawab, karena itu belum waktunya, seperti seorang anak kecil, meminta sebuah mainan, diminta dibelikan, saya mau beli mobil, anak kecil umur 10 tahun, belum waktunya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda diberikan lebih dulu sebelum dewasa, Anda akan celaka, Tuhan Anda punya cara, untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik, dan dalam waktu yang tepat, jadi pastikan Anda bawa bisnis ini dalam ibadah Anda, itu yang saya alami, dan hidup saya berubah, saya bintang tujuh pada saat itu, di tahun 2003, saya pergi ke Singapura, ke Malaysia untuk bangun jaringan di sana, salah seorang teman saya yang gabung waktu itu, belum sempat, karena Tianshi belum buka di sana, saya terbang ke sana, lalu juga saya sekali lagi, terbang ke sana untuk follow up dan sebagainya, jadi dalam tahun 2003, saya dua kali ke Malaysia dan Singapura, dan yang kedua kali ini, saya ikut sebuah seminar, waktu itu saya ingat bulan September, saya ikut sebuah seminar yang harganya, untuk tiga hari saya bayar 7,5 juta, untuk sebuah seminar seperti ini Bapak Ibu sekalian, 7,5 juta, dan isinya intinya sebetulnya sama, disitu menggali potensi menyadarkan saya, saya harus menghilangkan ketakutan saya, keterbatasan saya, sama saja, ya Anda beruntung sekali disini ada unicorn, memberikan subsidi pada Anda, sehingga Anda bisa duduk disini, hanya dengan harga 50 ribu rupiah, murah sekali, dulu saya ikut seperti ini, harus bayar mahal, nah, yang unik pada saat itu, ketika saya pergi, training itu di Kuala Lumpur, waktu itu bulan September, saya cek, jadi bulan Februari, saya bintang 7, tahun 2003, bulan September, saya cek, rekening saya lewat internet banking disana, dan saya kaget luar biasa, ada yang salah transfer ke rekening saya, besar sekali, dan saya cek, ternyata, itu bonus bintang 8 saya, Bapak Ibu sekalian, saya ini orangnya senang nraktir-nraktir orang, dan saya hitung-hitungan, kalau saya nraktir orang, 1 juta sehari pun bonus itu gak akan pernah habis, Bapak Ibu sekalian, bulan depannya datang lagi, datang lagi terus, besar sekali, disitu awal kehidupan saya berubah, saya akan berlihat kepada Anda beberapa slide, silahkan Pak, salah satu impian saya, bahwa saya sebetulnya bisa menikmati mobil mewah, rumah besar, teman-teman saya, bukan saya, saya bisa menikmati itu semua karena nebeng, kesuksesan seseorang, saya menikmatinya di rumah teman, ikut pulang bersama, tapi ada satu hal yang saya tidak bisa nikmati, jalan-jalan ke luar negeri, nah di dream book saya begitu banyak, gambar-gambar Sydney, karena saya terus terang waktu kecil, paling banyak dengar cerita tentang Sydney, lalu ada Great Wall China, lalu juga ada gambar-gambar Eropa, dan banyak sekali disitu, banyak gambar-gambar yang membuat saya merasa, bisa masuk kesana membayangkan saya sedang berada disana, saya begitu ingin, dan bisnis ini betul-betul memberikan apa yang saya mau, ini waktu saya ke Australia, waktu itu ke Sydney, dan di bisnis ini impian saya jalan-jalan ke luar negeri, betul-betul terlaksana bahkan luar biasanya satu tahun, saya bisa berangkat ke beberapa negara, di tahun 2004 saya bisa berangkat ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, ke Singapura, ke konfensi TNC waktu itu, saya ke Australia juga, sekaligus saya ke China, waktu ke Australia saya juga berkunjung, melihat Tiansy disana, dan saya ketemu seorang leader, penerima BMW dari Australia sekarang, leader dari grup Bapak Iquan Santoso, yaitu Ibu Wedy, Pak Iquan Santoso membuka jaringan di Australia, Bapak Ibu sekalian, bisnis ini bisa anda ekspansi sampai kemana pun juga, gak ada batas negara, itu luar biasa, saya ke Australia ini Harbor Bridge, ini Sydney Opera House, sebelum-sebelumnya saya ke luar negeri selalu sendirian, belakangan ini saya ditemani, saya sudah mencari hubungan dengan Ibu Syane, ini waktu ke Kuala Lumpur, ini salah satu kajiban dunia, tembok besar Cina, kata orang gini, jangan mati dulu sebelum menginjak tembok besar Cina, wah sadis sekali kata-katanya waktu itu, minimal saya sudah menginjakan kaki disana, jadi saya bisa mati dengan tenang, karena hidup ini belum lengkap kalau kita gak pernah kesana katanya, itu kajiban dunia yang bisa satu-satunya yang terlihat dari bulan, dan ini pengalaman yang betul-betul berkesan untuk saya, saya mengunjungi Tianxing, pabrik pusat Tianxi, internasional, dan saya sudah dua kali kesana, dan setiap kali saya kesana, pabrik ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, bahkan saya tidak mengenali beberapa bangunan baru yang ada disana, Anda berada di bisnis yang sangat tepat, kita berada di perusahaan yang sangat besar, perusahaan yang betul-betul multinasional, ada di banyak negara Bapak Ibu sekalian, saya sudah buktikan kesana, bahkan lebih besar dari yang selama ini saya bayangkan, ini saya mau cerita, ini di Shanghai, kalau tadi saya foto dengan Ibu Sianu, ini bukan selingkuhan saya, saya juga gak bangga ya, kalau punya selingkuhan begini, sudah tua nenek-nenek umurnya 70 sekian, tapi ada yang saya ingin Anda pelajari dari nenek ini, nenek ini, seusia seperti itu, rambut sudah putih, usia 70 sekian, dia mengawali bisnis ini ketika usianya 69 tahun kira-kira, dan yang luar biasa, pada saat berfoto dengan saya, nenek ini sudah terima BMW, kapal pesiar, pesawat, dan vilanya, dia sudah terima semua, bisnisnya sangat besar sekali di China, seorang nenek-nenek, asetnya sangat luar biasa, penghasilannya luar biasa besar, ya, Bapak Ibu, kalau nenek-neneknya yang usia 69 tahun bisa, usia 70 tahun bisa, kenapa Anda masih ada yang bilang gak bisa diusaha ini, kenapa Anda yang masih bilang, saya gak bisa, saya gak bakat, saya gak bisa ngomong, saya gak bisa ini, Bapak Ibu sekalian buktikan, nenek-neneknya aja bisa, masa Anda gak bisa, ya, ini pengalaman yang betul-betul mengasihkan, ya, ke Eropa gratis, ya, gratisnya itu yang enak, ya, ke Eropa bersama 83 orang pemenang dari Indonesia, ya, yang berangkat gratis dibiayai oleh Unicore semuanya, Tadi, Bueka bilang, ya, pembicara teknis kita juga bilang bahwa, Anda kejar yang namanya Netpi, ya, berikutnya Anda bisa berangkat Holy Land Dream, Anda berangkat ibadah gratis lewat Unicore Bapak Ibu sekalian, Anda kejar dari sekarang, ya, ini buktinya, ya, sudah berangkat ke Eropa, ini Menara Eiffel, ya, ini Museum Louvre, ya, ini salah satu impian saya juga, nah, Anda belum ke Belanda kalau belum berfoto di sini, ya, ini Volendam namanya, sorry, Windmolen, ya, Windmolen, lalu berikutnya, nah, ini pertama kalinya saya menginjakan kaki langsung, dan merasakan salju di tangan saya, ya, siapa yang belum pernah menyentuh salju Bapak Ibu sekalian, siapa yang bermimpi ingin main di salju, seperti kami kemarin, wah luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Anda, ya, berikutnya Anda kejar terus, setiap tahun Unicore akan mengadakan perjalanan, perjalanan perjalanan dan demi perjalanan terus, setiap tahun, rutin, ya, Anda bisa kejar, suatu kali Anda berangkat seperti kami, Anda bisa main salju bersama-sama, ya, nah, ini di puncak Gunung Titlis, 3020 meter di atas permukaan laut, ya, suhunya minus 9 derajat Celcius, ya, jauh sekali dengan ruangan ini, ya, ya, disana saya yang gak tahan, dingin sekali, ya, ini Basilika Sato Petrus, ya, bahasa Indonesia, nah, ini adalah pusat agama katolik di dunia, ini adalah Menara Pisah, salah satu kajaiban dunia, ya, Menara Miring, ini kolosium di Roma, ya, tempat syutingnya, film Alex, eh, apa namanya, Gladiator, ya, Gladiator, ya, nah, Bapak Ibu Anda bisa lihat, ini adalah impian-impian saya yang saya bisa capai lewat bisnis ini, kalau impian Anda jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa mencapainya seperti saya, ya, dan di bisnis ini, ya, Anda bisa mencapai impian yang lain, berikutnya, ya, ini masih di luar, di Brussel, di Belgia, ya, ini namanya Atomium, ada kisah di balik BMW ini, Bapak Ibu sekalian, Anda ingat di tahun, tadi sekitar tahun 2002, ya, saya begitu frustasinya, karena saya merasa impian saya begitu jauh, dan pada saat itu saya bilang, saya mengambil janji, ya, satu tahun dari saat itu, saya akan naiki BMW-nya, saya akan memiliki sebuah BMW, ya, dan ternyata, pada saat itu, saya sudah punya cukup uang, untuk membeli sebuah mobil, ya, saya cari mobil-mobil yang lain, rasanya kok semua mobil, gak ada yang cocok buat saya, karena terlanjur impiannya sudah BMW, ya, nah, waktu itu, kebetulan, Pak Louis, ya, sedang, mau memindah tangankan BMW-nya, ya, dan saya bilang, oke, kalau gitu, jangan kasih yang lain, kasih saya, saya akan beli, BMW bersejarah, BMW yang punya petua, mencetak seorang diamond, ya, inilah BMW ini yang saya miliki, mobil pertama saya, ya, Anda bayangkan, dari tadinya naik motor, saya jadi naik BMW, ya, mungkin Anda bertanya-tanya loh, kok Pak BMW-nya beli, nanti saya belum selesai ceritanya, ya, jadi ini mobil pertama saya, saya beli BMW ini, ya, dan, saya sangat sulit untuk melepaskan BMW ini, ketika saya beli, berapa bulan kemudian, banyak orang yang nawar, ditawar mahal pun, saya gak lepas, karena kalau BMW ini sudah bisa mencetak satu orang diamond, BMW ini akan mencetak satu orang diamond berikutnya di Indonesia, saya yakin, dan satu lagi, ya, saya punya BMW yang kedua, nah, ini BMW yang saya akan dapatkan nanti, ya, sebentar lagi, hasil dari, gratis dari Tianshi, Tianshi berikan untuk saya, ya, dan yang luar biasa, bukan nilai BMW-nya, saya sudah pernah merasakan naik BMW, BMW kedua, tidak terlalu berbeda dalam sebuah mobil, tapi nilai sebuah penghargaan, itu betul-betul besar, ya, ketika saya terima BMW ini, saya betul-betul terharu, itulah jawaban dengan impian saya, gimana pun juga, BMW gratis dari Tianshi adalah tetap impian saya, walaupun saya sudah punya BMW, ya, lain rasanya, dan ketika saya terima penghargaan itu, naik di panggung internasional, disitu saya dihargai sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemenang, sebagai seorang duta bangsa Indonesia, saya dihargai oleh seluruh audiens internasional, 100 ribu orang hadir di Senayan, tapuk tangan untuk kami semua penerima reward BMW, setiap satu buah BMW diberikan oleh Mr. Lee Jinwan, disitu artinya, sudah banyak, orang yang berubah hidupnya, ketika seseorang menerima BMW, artinya di jaringan beliau sudah begitu banyak orang yang berubah hidupnya, itulah kami dihargai, Bapak Ibu sekalian, Anda daftar di bisnis ini, Anda tangan tangan formulir, Mr. Lee sudah menyediakan BMW-nya untuk Anda, tinggal Anda ambil atau tidak, kalau Anda mau ambil, Anda konsisten, Anda serius di bisnis ini, berjalan dengan waktu di bisnis ini, kalau Anda sudah sukses, nama Anda akan dikenal, waktu itu nama saya dikenal, oleh banyak marketing property, marketing asuransi, marketing investasi di bank, dan setiap pagi, biasanya hari Senin, saya banyak terima telepon-telepon seperti itu, Pak, saya mau nawarin investasi Pak, kapan punya waktu, Pak, ini ada salah satu peluang yang sangat bagus, ada property, ada apartemen baru, dan sebagainya, saya dikirim brosoknya, terus, sering sekali, nah saya kadang-kadang suka seleksi, kalau orang tersebut cukup konsisten, saya biasanya janji ketemunya, saya oke kan, saya oke ketemu untuk diprospek balik, maksud saya begitu, tapi saya harus uji dulu konsisten apa enggak, kalau saya bilang nanti telepon saya lagi ya, terus dia enggak telepon lagi, berarti sudah teruji, dia enggak konsisten, dan satu kali ada seorang wanita yang ketika telepon saya, dia dari sebuah bank ternama, bank internasional, bank skala dunia, bank asing ya, bank ternama, nah dia telepon saya, dan dia bilang mau tawarin saya investasi, wah ya saya bilang, oh oke saya sibuk hari ini, nanti telepon saya hari Kamis, hari Kamis dia telepon lagi, dia follow up saya, dia bilang, Pak, saya mau nawarin yang kemarin, ingat enggak saya yang telepon hari Sopo, oh iya, wah saya lagi sibuk juga hari ini, sorry, saya bisanya nanti, minggu depan, minggu depannya dia telepon lagi, dan konsisten, suatu kali hari Jumat dia telepon, dan saya udah enggak enak, berapa kali nolak, akhirnya saya bilang, oke saya mau ketemu, jadi kita janjian di sebuah kafe, ketemu, ngobrol, dan dia mulai presentasikan produknya dia, investasi, investasi reksadana begini, money market dan sebagainya, dan ketika dia presentasi, saya terus pandang orang ini, wanita ini, dan saya bukan tertarik dengan produknya, tapi saya lebih tertarik dengan orangnya, Bapak Ibu sekalian, disitu saya betul-betul jatuh cinta dalam pandangan pertama istilahnya, dan ternyata, beliau orang yang luar biasa, beliau seorang wanita, yang betul-betul menginspirasi saya, banyak impian-impian, beliau menjadi impian saya juga, kami jalan bareng, dan kemarin, ya Oktober kemarin, kami menikah, kami menikah dengan biaya sendiri, nah ini Syana, kami menikah, dan saya betul-betul bersyukur, saya memiliki seorang istri seperti Ibu Syana, istri yang sangat support sekali, beliau meninggalkan pekerjaannya di bank, untuk mensupport saya habis di bisnis ini, kami jalankan bisnis ini berdua, tepuk tangan dulu untuk Ibu Syana, kami sekarang tinggal di Jakarta, di sebuah apartemen, waktu saya di Malaysia, di Singapura, saya selalu tinggal di apartemen, di apartemen downline saya, atau di mana ya, saya sewa apartemen dan sebagainya, dan saya punya impian, wah suatu kali saya ingin punya apartemen, saya tinggal di apartemen, dan di Jakarta, saya sengaja ekspansi dari Bandung, bangun jaringan di Jakarta, karena kebetulan, sedang banyak jaringan aktif yang baru di Jakarta, saya cari apartemen di sana, dan saya dapatkan ini, ada kolam renangnya, ada lapangan basketnya, ada tempat fitnessnya, wah enak sekali, di waktu-waktu luang, kadang-kadang saya bingung juga, kalau janjian siang, pagi itu sulit sekali, rupanya orang-orang lagi sibuk membarterkan waktunya dengan uang, sehingga gak bisa ketemu dengan kami, kalau lagi begitu, kita bisa manfaatkan olahraga, bisa main basket, bisa berenang, bisa fitness, bisa jalan-jalan, nonton dan sebagainya, Bapak Ibu, bisnis ini memberikan kebebasan waktu untuk Anda, banyak hal Anda bisa beli dengan uang, tapi waktu Anda gak bisa beli dengan uang, berapa uang yang bisa membeli waktu satu menit atau satu jam, waktu tidak bisa ditukar dengan uang, sangat berharga sekali, kalau Anda putuskan hari ini, bergabung di bisnis ini, Anda serius jalankan bisnis ini, setelah Anda mencapai kebebasan finansial, Anda memiliki aset yang besar, Anda akan memiliki waktu luang yang banyak, untuk melakukan kegiatan yang berkualitas, itu tidak bisa dibandingkan dengan uang berapapun, Bapak Ibu sekalian, saya bisa menikmati kehidupan yang bebas, buat saya sukses adalah bebas menentukan apa yang saya mau, kapanpun juga saya bisa lakukan apa yang saya suka, pilihan, freedom, kebebasan, nah, Bapak Ibu ini foto kedua orang tua saya, orang tua yang menjadi teladan, pekerja keras untuk saya, orang yang mereka berdua luar biasa, banding tulang hanya untuk menghidupi anak-anaknya, sampai sekarang, dan ketika saya sudah bintang 8, ibu saya mengalami masalah yang sangat berat, masalah finansial yang selama bertahun-tahun saya tidak tahu, rupanya beliau terlirik hutang yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, dan saat itu sudah mentok, gak ada jalan lain, akhirnya dia baru terus terang kepada saya, dia cerita sambil menangis bahwa dia perlu saya tolong, yang namanya seorang anak, lihat orang tuanya menangis, gak mungkin gak ditolong, dan pada saat itu saya bersyukur, saya sudah di bisnis ini, saya sudah memulai bisnis ini, dan saya punya kemapanan finansial, kalau saya gak di bisnis ini, lain soal, saya gak akan bisa menolong orang tua saya, mungkin rumah kami hari ini sudah dijual, kalau saya tidak di bisnis ini, tapi bisnis ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian lakukan bisnis ini sebelum waktunya terlambat, lakukan bisnis ini sekarang juga, jangan pernah menunda, lakukan sekarang, mulai dari sekarang, serius lakukan, suatu kali Anda gak pernah tahu apa yang terjadi nanti, kalau Anda sudah siap dengan aset Anda kemampuan finansial, Anda bisa bantu orang lain, terutama orang tua Anda, saya mau cerita, suatu hari di sebuah hutan, disitu ada sebuah gubuk, sebuah rumah yang berdiri di tengah hutan, dan ada tiga orang kurcaci berjanggut, sudah tua, lewat rumah itu waktu itu hujan badai, angin besar sekali, dan ketiga kurcaci ini, diam di depan rumah, menunggu situan rumah keluar, lalu muncullah seorang ibu, ibu ini bilang, wah silahkan masuk, rumah kami terbuka untuk bapak-bapak sekalian, kurcaci itu gak mau masuk, dia diam saja, dia bilang, bu, Anda harus memilih, saya bernama harta, saya bernama sukses, yang satu lagi adalah cinta kasih, mereka bertiga, yang satu harta, yang satu sukses, yang satu cinta kasih, coba diskusikan dengan keluarga, mana di antara kami yang boleh masuk ke rumah Anda, hanya salah satu, dia bilang, dan akhirnya si ibu ini bingung, dia masuk ke rumah, dia diskusi dengan suami dan anaknya, ibu ini bilang, gimana kalau kita undang saja harta, untuk masuk ke rumah kita, karena kita sedang butuh yang namanya harta, kita ini miskin, gubuk kita perlu diperbaiki, dan sebagainya, si bapak tidak setuju, ada yang namanya sukses, dia bilang, lebih baik sukses saja yang masuk, karena sukses gak sekedar, gak sekedar kemampanan finansial, gak sekedar kita punya harta, kita lebih baik undang sukses untuk masuk, si istri mengangguk juga, dan si anak bilang, bapak ibu saya gak mau harta dan sukses, saya pengen kasih sayang, saya ingin cinta kasih yang masuk ke dalam rumah kita, lalu si ibu ini keluar, dia bilang, anak saya pengen hanya cinta kasih yang boleh masuk, akhirnya cinta kasih ini masuk ke dalam rumah mereka, dan sukses mengikuti, harta juga mengikuti masuk, ketiga-tiganya masuk ke rumah tersebut, bapak ibu sekalian, makna dari cerita ini adalah, dimana ada cinta kasih, ada kasih sayang, kalau anda lakukan bisnis ini untuk orang yang anda cintai, anda serius lakukan bisnis ini, maka dengan cinta kasih atas dasar, kasih sayang anda, maka sukses dan harta itu akan mengikuti, kemanapun cinta kasih itu pergi, kemanapun, dimanapun ada cinta kasih, disitulah hadir kesuksesan, disitulah hadir kemampanan, bapak ibu sekalian, saya ingin bantu anda hari ini, untuk menemukan apa yang anda mau, untuk masa depan anda, saya minta anda relax saja, anda santai, tapi cukup serius, anda bisa atur nafas anda, saya minta anda, membayangkan, betul-betul dengan serius, kalau anda sudah punya buku impian, bayangkan yang ada di buku impian anda, tapi anda bayangkan sesuai instruksi dari saya, sesuai panduan dari saya, Bapak ibu, satu-satunya sekalian, bayangkanlah bahwa, anda mendapatkan kabar, bahwa ternyata, satu tahun dari sekarang, anda sudah tidak ada kesempatan lagi, untuk hidup, hidup anda tinggal satu tahun dari hari ini, tapi anda pun diberikan berkat yang melimpah, anda diberikan kebebasan, dalam segi keuangan, diberikan dana yang tidak terbatas, untuk melakukan apapun yang anda mau, satu tahun ini, hanya satu tahun Bapak ibu, pilihlah hal-hal yang betul-betul bermakna, hal-hal yang betul-betul prioritas, yang penting untuk anda, untuk apa anda lakukan bisnis ini, anda bayangkan, anda pun yang belum bergabung di bisnis ini, bayangkan apa yang anda mau, kalau anda diberikan kesempatan hanya satu tahun terakhir, dan anda diberikan dana yang tidak terbatas, Bapak ibu bayangkanlah, daerah seperti apa yang ingin anda tinggali disana, pegunungan, yang indah, yang secuk hawanya, atau udara pantai, pantai yang begitu indah, atau di pinggir sebuah danau, dimana anda mau, anda bayangkan, rumah yang nyaman, rumah yang bersih, rumah yang pekarangan yang luas, rumah yang anda mau, rumah yang selama ini anda idam-idamkan, Bapak ibu sekalian, rumah yang menjadi impian keluarga anda, pasangan anda, anak-anak anda, rumah menjadi impian orang tua anda, ada apa saja di rumah tersebut, mebel-mebel antik mungkin, arsitektur yang anda suka, desain interior favorit anda, anda punya ruangan musik tersendiri, ada home theater, anda punya dapur, sesuai yang anda mau, anda punya kamar tidur yang indah, yang romantis untuk anda habiskan, hidup anda bersama pasangan anda, anda bisa menyediakan ruangan khusus bermain, untuk anak anda di rumah tersebut, anda punya taman yang indah, punya garasi yang besar, penuh dengan mobil-mobil kendaraan impian anda, dengan sepeda motor impian anda, setiap hari anda kendarai mobil-mobil tersebut, mobil seperti apa, mobil yang nyaman, sebuah sedan mewah, aksesorisnya sangat lengkap, audionya sangat bagus, sebuah jeep yang gagah, mungkin itu yang anda suka, sebuah mobil sport mungkin, sebuah mobil antik, sebuah motor, sebuah Harley Davidson mungkin, selain itu apa yang anda punya, kalau anda punya rumah di pinggir danau, mungkin anda ingin punya boot, punya yacht, punya kapal pesiar, anda punya pesawat pribadi, untuk mencapai setiap daerah yang anda mau, negeri mana saja yang ingin anda kunjungi Bapak Ibu sekalian, anda ingin berkunjung, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang mungkin, ke China, anda lihat keajaiban dunia, menginjakan kaki di tembok China, anda mungkin ingin ke Hawaii, atau mungkin anda ingin, ke Arab Saudi, menurut-menurutnya, menurut ibadah, keagamaan, anda ingin ke Roma, mungkin ke Lourdes, apa yang anda ingin nikmati, selama satu tahun itu, hidangan semacam apa, makanan seperti apa yang tersedia, yang anda ingin mau, tempat makan, dimana yang anda ingin, selama ini belum pernah anda mau coba, apa yang anda ingin lakukan, dengan kelebihan dana anda, apa yang ingin anda sumbangkan, bentuknya seperti apa, sebuah yayasan, sebuah panti asuhan, rumah jompo, terlibat dalam organisasi sosial, terlibat pelayanan-pelayanan, di tempat ibadah anda, mungkin anda, atau orang tua anda, atau keluarga anda punya hutang, hutang apa saja, yang ingin anda lunasi, selama setahun ini, cicilan rumah anda, cicilan mobil, cicilan hutang orang tua anda, hipotik yang perlu ditebus, dengan siapakah anda akan menikmati semuanya itu, dengan orang-orang terdekat, dengan suami anda, bapak ibu bayangkan, betul-betul bayangkan, dengan istri anda, dengan anak-anak anda, di rumah idaman anda, di tempat yang anda suka, berpergian bersama mereka, dengan orang tua anda, dengan teman-teman terdekat, dengan kaki nenek anda, dengan cucu anda, apa yang anda ingin wariskan, untuk mereka, sebidang tanah yang luas, sebuah rumah yang indah, sebuah sertifikat yang berharga, sebuah bisnis, bisnis jaringan, yang tidak pernah, habis-habisnya, sebuah aset yang sangat besar, mungkin, apa yang ingin anda lakukan, untuk mereka, orang-orang yang anda cintai, apa yang anda ingin berikan, kepada mereka semua, oke, bapak ibu sekalian, anda bisa buka mata anda, itu semua, adalah impian anda, itu semua, jika anda hari ini, belum punya buku impian, apa yang tadi anda bayangkan, setelah acara ini, cepat-cepat anda tulis, lakukan tertulis, supaya anda bisa ingat, anda tuangkan, bentuk visualisasinya, dalam buku impian anda, karena itulah yang akan membuat anda, anda ingat tadi saya bilang, ada pleasure, membuat anda semakin fokus, pada tujuan hidup anda, anda akan semakin semangat, dan akan anda semakin besar energi, untuk mencapai-mencapai, impian kehidupan anda, dan hidup anda akan bertambah berkualitas, dengan anda memiliki impian, Bapak Ibu sekalian, orang sukses dan tidak sukses, hanya dibedakan dengan, punya impiannya, impian dan tidak punya impian, impiannya semakin besar, maka dia akan semakin sukses, satu cerita penutup, bahwa museum yang sangat besar, di situ dipamerkan, selama satu bulan penuh seluruh karya, maha karya di seluruh dunia, berbagai macam ukiran, pajangan, lukisan, dan sebagainya, dan ada sebuah patung yang sangat indah, patung terbuat dari marmer, Bapak Ibu sekalian, nah, patung itu menjadi primadona di sana, setiap orang selalu berbondong-bondong, mengantri untuk berfoto dengan patung tersebut, dan di akhir masa pameran ini, selama satu bulan, pameran itu ditutup, dan ternyata, ada suara di sana, patung marmer, itu diletakkan di atas, sebuah pelataran besar, yang terbuat dari Ubin Marmer, dan Ubin Marmer ini tidak suka, melihat patung marmer ini menjadi primadona di sana, dia mulai berkata-kata seperti ini, eh patung, kok dunia ini tidak adil, kenapa Anda dipuja-puja, semua orang mendatangi Anda, ingin difoto dengan Anda, kenapa saya semakin banyak orang mengunjungi Anda, saya semakin banyak diinjak-injak, padahal kita kan dari bahan yang sama, kita sama-sama marmer, apa bedanya kita, si patung itu menjawab dengan bijaksana, hai Ubin Marmer, apakah Anda ingat, waktu itu kita pernah diproses sama-sama, di satu tempat pemahatan, kita bersama-sama berada di sana, nah pada saat itu, apa yang Anda ingat, wah saya ingat sekali Ubin itu bilang, wah di sana betul-betul menderita, betul-betul sakit sekali, saya dipotong depan belakang kiri kanan atas, bahwa akhirnya saya terbentuk menjadi sebuah lantai, dan di situ saya teriak, saya minta ampun jangan pernah diteruskan lagi, dan saya menyerah di sana, sakitnya bukan main, dia bilang, dan patung itu bilang, oke, itulah bedanya kita, waktu itu saya dipahat, kalau kamu cuma dipotong enam kali, saya dipahat berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya tahan, walaupun sakit saya tahan, terus saya tahan, saya tahan, saya tahan, terus menerus, sampai beberapa bulan, sampai setahun saya tahan, itu bedanya kita, saya berani bayar harganya yang mahal sekali, untuk mencapai hari ini, sehingga orang menghormati saya, itu yang dikatakan patung tersebut, Bapak Ibu sekalian, di usaha ini, di bisnis ini, di kehidupan manapun, orang-orang yang sukses, orang-orang adalah yang berani bayar harganya, berani melewati segala sesuatunya, demi impian mereka, maka kalau Anda mau sukses, Anda beranikan bayar harganya, Anda fokus pada impian Anda, Anda capai, lewatiansi dan unicorn, dan pastikan, Anda tidak pernah berhenti melakukan bisnis ini, karena tidak ada yang gagal di usaha ini, yang ada hanya orang yang memutuskan untuk berhenti, dan seorang pemenang, adalah seorang pemain yang tidak pernah keluar dari arena pertandingan, lakukan yang terbaik, jadilah luar biasa, do your best, be outstanding, go diamond! terima kasih. 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 terima kasih.